Akhir acara. Selanjutnya, langsung kita sambutan kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswa dan Riset, Prof. Maman Setiawan. Kepada Prof. Maman, waktu dan tempatnya kami silakan. Apakah Prof. Maman sudah hadir? Halo, Assalamualaikum. Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya Bapak Kaprodi, Doktor Imo Ekonomi, kemudian Bapak Kaprodi, Magisar Ekonomi Terapan, Bapak Dr. Bayu Harisma dan Bapak Dr. Budiono. Kemudian para pembicara, di sini sudah hadir, Bidia Titis, kemudian pembicara yang lain, yang tentunya yang saya hormati, Prof. Ferri G. dari Edith Cowen University, seluruh mahasiswa, peserta, baik yang dari 4 atau keluar 4, yang hadir pada acara webinar, kita kita menentang tugas akhir, jadi naskah publikasi untuk jenang internasional berikutasi. Alhamdulillah, akhirnya pada pagi ini kita bisa bertemu ya, di acara ini. Ini adalah kerjasama antara program Magisar Ekonomi Terapan, program Doktor Imo Ekonomi, dan juga ditukung oleh Edithown University, Australia, Taswemagia, Jawa Tata, JSP, dan juga ada termasuk dari Penelitra Lenggaya. Jadi kegiatan webinar ini tentunya sangat banyak sekali, terutama terkait dengan bagaimana kita merubah tugas akhir menjadi suatu naskah publikasi untuk jenang internasional berikutasi. Kemana yang kita ketahui bahwa antara tugas akhir dan publikasi internasional itu memiliki suatu kriteria dalam hal publikasi yang berbeda. Kalau kita memiliki tugas akhir, tentunya harus kita buat kembali dalam bentuk yang lain, dalam bentuk paper, tulisan ilmiah yang merupakan sintesis ya dari berbagai topik yang ada di dalam tugas akhir yang kita buat. Ini adalah hal tentunya yang akan menjadi penting sekali bagi kita semua untuk merubah tugas akhir ini dalam beberapa tulisan yang bisa layak untuk dikasihkan di jenang internasional. tentunya dalam hal tugas akhir dan hubungannya dengan publikasi internasional ada hal-hal yang memang bisa memiliki dua bentuk yang berbeda. Pertama, ada tulisan ilmiah yang kemudian dirubah menjadi tugas akhir. Yang kedua, ada tugas akhir yang dirubah menjadi publikasi ilmiah. Nah, ini tentunya keduanya memiliki popot yang sama ketika ini menjadi publikasi. Sehingga kita bisa memiliki dua publikasi diskonek, Pak Almaman. Putus-putus. Tentunya Bapak suruh publikasi Halo? Sudah terdengar? Sudah, Frau. Sudah, Frau. Sudah, sudah. Sudah. Apakah sudah terdengar? Sudah, Frau. Sudah, Frau. Baik, Bapak-Ibu. Jadi intinya mudah-mudahan pada pagi ini Bapak-Ibu bisa benar-benar apa ya ikut ya di dalam webinar ini berkait dengan bagaimana transformasi dari tugas akhir aplikasi yang kita buat dari beberapa universitas di luar negeri ada yang istilahnya datensi yang berbasis paper gitu ya itu artinya paper-paper kemudian dirubah menjadi tugas akhir tapi ada juga tugas akhir seperti di UNBAT itu yang kemudian bisa dirubah menjadi suatu tulisan itu mungkin Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh bicara yang ada pada hari ini ya mudah-mudahan ini ya dari ini dan bisa mengakselerasi informasi ya tugas akhirnya menjadi publikasi di jenai internasional berikutasi terima kasih Bu Dias Titis Pak Budiono Pak Bayu Pak Pian Masagoni ya MNKON juga sebagai alumni UNRT yang sekarang berada di menjadi PT KABU dan Pak Adi Atma juga ya Pak Adi Atma ini akan menjadi narasubar Pak Adi Atma ini sudah publish di berbagai jenai internasional berikutasi dan Koperigi ya Koperigi Tentunya ini nanti akan memberikan beberapa insight ya yang bisa nanti Bapak-Ibu terapkan ya di dalam hal strategi tampon masih juga sahir menjadi nasab publikasi ini kemikian kami dari kembali terima kasih dengan demikian saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas sambutannya Prof. Maman Sejawan Bapak Wakil Dekan Bidang Pembelajaran selanjutnya ada sambutan dari Ketua Penyelenggara Bapak Dr. Budiono atau Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi 4 waktu dan tempatnya kami persilahkan Pak Budiono Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4 Prof. Maman Sejawan Ketua Program Magister Ekonomi Terapan Dr. Bayu Karima yang saat ini sebagai moderator kemudian para anak-anak sumber Prof. Feri G dari Adit Kawan University Pak Dr. Adiat Masiregar Ibu Dr. Diyah Titis Kusuma Wardani Bapak Alvian Masaguni SEM Ekon dan juga perwakilan dari Penarbit Air Langga dan juga hadirin semuanya yang hadir baik offline maupun online puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat baik dan juga mungkin segar karena masih pagi dalam rangka untuk menghadiri webinar berkaitan dengan strategi transformasi tugas akhir menjadi publikasi naskah publikasi hadirin yang saya hormati publikasi dan khususnya publikasi jurnal merupakan kata yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir menjadi sangat populer di dunia pendidikan khususnya di Indonesia dan juga di sejumlah negara di dunia sebagai contoh mungkin saya coba iseng-iseng tadi malam searching di Google kata publikasi begitu ya ternyata memang ada 78.300.000 result 78.000 bayangkan itu publikasi kemudian khusus untuk publikasi jurnal saya search juga itu ada 15.200.000 result jadi artinya begitu populernya kata-kata ini dan tentu saja kalau di dunia pendidikan khususnya di universitas-universitas di negara maju Australia di Eropa saya kira mungkin kata publikasi merupakan hal yang biasa karena dari dulu memang sudah merupakan satu tuntutan ataupun juga standar bagi para mahasiswanya di sana tetapi di Indonesia publikasi jurnal baru begitu popular mungkin dalam beberapa tahun terakhir saja dan mungkin sekarang sudah terbiasa karena sudah menjadi satu hal yang sekarang mungkin sudah standar sudah wajib nah kenapa baru beberapa tahun belakangan begitu popular di Indonesia karena ada beberapa hal yang mungkin ingin saya coba identifikasi begitu ya pertama sekarang ini publikasi jurnal bahkan di jurnal internasional berreputasi itu menjadi pesaratan mutlak bagi para dosen untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional dosen jelas menurut data pada bulan November 2021 jumlah dosen di Indonesia ini saat ini ada sebanyak 312.890 orang bayangkan kalau semuanya memang dituntut untuk publis untuk kenaikan pangkat ya itu akan sangat banyak yang akan dilakukan dan jumlah yang akan dipublikasi walaupun juga ada mungkin yang agak cuek sedikit sehingga mungkin susah naik pangkatnya begitu nah bagi mahasiswa atau saya kutip juga data jumlah mahasiswa pasar sarjana di Indonesia ya publikasi juga merupakan satu persyaratan untuk lulus saat ini kalau kita lihat data statistik pada tahun 2020 jumlah total mahasiswa secara nasional di Indonesia itu ada 8.400.000 yang ada di bawah kemedikbud dan kalau yang di bawah kemedikbud itu ada 7,3 juta totalnya 8,4 juta jadi andai kan kewajiban publikasi ini berlaku untuk masuk paca sarjana yang katakanlah jumlahnya 5% dari jumlah tadi maka akan ada sekitar 400.000an mahasiswa yang harus publikasi untuk lulus nah tentu ini juga angka yang cukup besar kemudian bagi sejumlah penelit atau dosen publikasi merupakan kata-kata yang mungkin sangat indah menarik dan juga bisa menjadi sumber penghasilan yang besar sehingga banyak yang memang betul-betul menekuni di bidang itu dan memang sudah hidup dengan baik di sana mungkin untuk keperluan hari ini dari 3 alasan tersebut saya ingin fokus menyinggung yang nomor 2 tadi jadi kewajiban publikasi bagi mahasiswa pasca sarjana publikasi jurnal merupakan hidup otomatis sekarang bagi mahasiswa pasca kalau mau lulus harus publikasi kalau tidak publikasi tidak lulus tapi kalau tidak mau publikasi atau ingin merdeka sebaiknya tidak jadi mahasiswa pasca sarjana jadi masalahnya adalah bahwa publikasi itu tidak mudah padahal kalau menulis tugas akhir seperti skripsi tesis atau disertasi ini merupakan hal yang standar dari dulu Indonesia kita mewajibkan para mahasiswanya untuk menulis tugas akhir tapi sekarang begitu di convert kewajibannya juga menjadi publikasi ini menjadi satu persoalan sendiri bagi para mahasiswa jadi sebetulnya bukan persoalannya itu bukan menghasilkan kajian ilmiah atau karya ilmiah karena TA merupakan standar dari dulu tetapi bagaimana mentransformasi tugas akhir tadi menjadi artikel yang bisa dipublikasi di jurnal nasional ataupun juga internasional berputasi tentu saja kita beruntung semua khususnya yang bukan hara sumber hadirin yang lain kita semua beruntung kita akan mendapatkan pencerahan ataupun juga insight atau arahan tentang bagaimana transformasi tugas akhir menjadi naskah publikasi di jurnal internasional jadi kami sangat berterima kasih kepada para narasumber Prof. Ferigi kemudian ada Dr. Adhi Atma ada Dr. Diah Titis ada Alvian Masagoni M.E.Kon yang bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan semacam insight tadi istilah programan kepada kita semua bagaimana mentransformasi tugas akhir menjadi naskah untuk bisa publikasi khususnya di jurnal internasional saya kira kita semua beruntung sekali lagi dan oleh karenanya sekali lagi kita akan segera mulai webinar berkaitan dengan strategi transformasi tugas akhir menjadi naskah yang bisa publikasi saya kira itu saja yang ingin kami sampaikan selamat tentu setelahnya menikmati apa yang akan disampaikan oleh para narasumber yang begitu penting bagi kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kasih atas sambutannya Bapak Dr. Bujono Kepala Program Doktor Ilmu Ekonomi 4 untuk kelanjaran acara kita pada pagi hari ini mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing untuk itu berdoa kami persilahkan berdoa selesai demi kelancaran webinar hari ini kami menghimbau kepada para peserta untuk mematikan atau menonaktifkan fitur mikrofon selama webinar kecuali saat akan berbicara atau ketika sudah diizinkan oleh moderator nanti juga link presensi absen akan kami bagikan di akhir acara sebagai informasi bahwa seluruh kegiatan akan disiarkan live dalam platform youtube kita langsung lanjut ke inti acara pada webinar hari ini webinar hari ini akan dipandu oleh Kepala Program Magister Ekonomi Terapan sekaligus sebagai moderator moderatornya akan kami bacakan profil singkatnya adalah Bapak Dr. Bayu Karisma sebagai Kepala Program Magister Ekonomi Terapan langsung saja kepada Bapak moderator waktu dan tempatnya kami persilahkan untuk memandu acara ini terima kasih terima kasih kepada Bapak MC dan juga para nasumber semua dan juga para hadirin yang sudah hadir disini kita langsung pada inti acara hari ini jadi disini untuk nasumber yang pertama itu dari Prof G kebetulan disini sudah hadir Prof G terima kasih sebelumnya dan juga untuk nasional yang lainnya nah disini saya akan bacakan profil singkat beliau jadi beliau ini adalah Profesor in supply chain and logistic management itu di School of Business and Law dan saat ini beliau itu adalah sekretaris untuk Institute Logistics and Transport Western Australia nah jadi pengalaman beliau ini sangat banyak untuk terkait masalah publikasi ini jadi beliau ini adalah dalam hal ini Deputy Director tadi di Edith Cohen University lalu Team Leader Academic Study Live Committee dan juga seterusnya serta disini yang menariknya adalah beliau ini adalah Associate Editor untuk Frontier in Psychology itu SCR Q2 lalu Guest Editor untuk beberapa jurnal untuk SCR Q1 dan Q2 lalu Adhoc Reviewer untuk SCR Q1 ya kebanyakannya jadi kita akan belajar dari beliau sebetulnya bagaimana dalam hal ini kita mentransformasi atau merubah dari tugas akhir ini menjadi naskah publikasi nah untuk mempersikat waktu kami persilahkan untuk waktunya pada Prof. G untuk memberikan beberapa informasi berkait bagaimana transformasi dari tugas akhir menuju naskah publikasi time is yet Prof oke good morning thank you Pak Kayu as a moderator so everybody can you hear me yes clear sir I just want to share this slide okay okay so good morning everyone first of all I would like to say thank you to UNPAD Bajajaran University for the faculty of economics can you hear me can everybody hear me can everybody hear me yes ma'am okay maybe I just use my own network just in case we got problem with internet connection okay 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 so thank you so much for everyone for those you are lecturer as well as some doctorate students and master students and master students so I wanted to start with assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so for what we're going to do for today is I want to give you a strategy how to convert your thesis or dissertation to journal articles and also I give you some strategies how you publish in the top here in so my name is Beritji currently I'm handling so many international journals especially for reviewers and editorial boards and if you want to talk to me you can email me or add me in watch apps watch apps plus 61-414-968-978 I currently publish more than 82 papers saya saat ini mempublikasikan lebih dari 82 papers yang diantaranya Q1 kebanyakan dan Q2 dan saya tidak pernah mempublikasikan publikasinya harus Q1, Q2 and then saya juga menerima research grant yang kurang lebih 1,85 juta ini adalah research grant yang dari saya peroleh untuk penelitian jadi kalau kita melakukan mempublikasikan paper kita perlu adanya proyek penelitian Bapak dan Ibu tahu apa itu penelitian jadi penelitian itu berdasarkan Prof. Burnett itu systematic careful inquiry or examination to discover new information or relationship and to expand, verify existing knowledge for some specified purpose so I just want to do quickly about this very basic research different types of research everybody knows descriptive research explanatory research and evaluation research so the lowest level is descriptive research jadi levelnya itu untuk penelitian berbeda-beda apalagi di sini banyak ekonomi terapan dari bisnis, dari pertanian banyak research yang dilakukan lebih cenderung ke evaluation atau empirical atau explanatory saya memberikan sedikit untuk para doctorate student atau magister banyak kan mungkin di sini banyak yang mau mempublikasikan dari tesis atau dissertation jadi kalau Bapak dan Ibu ambil program S2 atau S3 tesis itu opportunity-nya saya memberikan gambaran kalau saya S3-nya di Sydney Uni dari disertasi saya saya bisa mempublikasikan 5 artikel yang 3 artikelnya itu Q1 nah saya memberikan sedikit kira-kira gambaran untuk publikasi dari disertasi atau tesisnya yang pertama kalau kita melakukan Bapak Ibu ada namanya segang proposal itu penting jadi segang proposal itu you can publish your research proposal peer review international conference make sure you attend peer review nah banyak kan conference yang juga attach ke journal sebagai contoh saya kemarin attend journal tapi paper saya di invite untuk dimuat ke Q1 jadi ada conference yang attachnya ke journal saat ini saya guest editor International Journal Agile and System Management and some of the journal is Q1 jadi kalau Bapak Ibu mau publikasi ke journal saya silakan nanti boleh chatting sama saya di WhatsApp nah research proposal juga bisa berdasarkan systematic literature review or bibliometrics dan bisa publikasi ke Q2 atau Q3 jadi kalau syarat Q2 kebanyakan dari systematic literature review-nya itu benar-benar precise dan comprehensive jadi kalau membuat model membuat framework teori-teorinya dan juga berikut literature review-nya harus comprehensive dan punya critical thinking jadi itu syarat mutlak untuk publikasi di dalam Q2 dari proposal Bapak dan Ibu yang kedua perlu punya kontribusi dari penelitian itu kontribusinya apa to the body of knowledge jadi kontribusi sebagai contoh kalau Bapak Ibu mengambil topik agriculture economics atau mengambil topik supply chain untuk agribusiness atau mengambil topik seperti fiskal atau monetary policy atau mengambil topik taxation jadi semua literaturnya itu dilihat dari keyword-nya untuk references-nya harus up to date kalau ambil references-nya kuno yang sudah tahun 1990 1980 ya itu terlalu lama jadi saya sarankan punya reference yang up to date punya good contribution dan juga punya innovative research makanya untuk Bapak Ibu yang ada di sini yang mengajukan proposal perlu punya innovative topic dan punya interesting idea topik daripada penelitian bagaimana kita mau belajar dari topik itu sendiri Bapak dan Ibu harus banyak belajar dan banyak baca dari journal-journal yang sudah diterbitkan tahun 2022 atau 2021 dari artikel section apa yang kita baca banyakkan journal-journal dari applied economics atau business atau agribusiness journal banyakkan untuk topik itu diambil dari akhir suggestion topik for you if you're interested to do your research from that paper di tesisnya itu juga bisa publish kalau dari saya sarankan untuk UNPAD apalagi program doktor kalau bisa Q2 kalau nggak sanggup Q2 bisa Q3 jangan sinta kalau untuk magister kalau papernya bagus tesisnya bagus mungkin promotornya happy untuk Q2 atau Q3 silakan mungkin itu yang penting untuk dilihat banyakkan untuk Q1 bagusnya tesis atau disertasi yang punya data jadi datanya harus data primer data primer apakah merupakan questionnaire atau panel data atau interview atau fokus harus punya primary data untuk Q1 more than 80% if you publish in Q1 under applied economics economics business agribusiness agriculture all different types of disciplines they need primary data oke ini penting sekali untuk Bapak dan Ibu kita melakukan penelitian perlu proposal ada data collection ada analysis dan result discussion we know that oke kita bikin paper papernya berdasarkan dari disertasi jadi ada bab-bab dari disertasi ya mungkin diringkas dan dimasukkan ke dalam paper nah acuannya apa paper yang kita tulis acuannya bisa dilihat target journalnya apa kemudian kita tentukan kira-kira journal apa yang kita mau target untuk kita kirim bagaimana kita tahu target journal kalau Bapak Ibu kalau melakukan penelitian kan ada daftar pustaka studi pustaka saya sarankan untuk program S3 di U4 kalau bikin disertasi atau tesisnya atau karya tugas akhir perlu referensi yang minimum Q2 atau Q3 jangan coba punya referensi pendukung yang non-publish atau non-ranking kenapa kalau input Bapaknya dapat dari Q1 Q2 itu bisa memproduksi karya penelitian Bapak dan Ibu yang berkualitas dan jadi gampang nanti untuk target journal dari list studi pustaka dari disertasi atau tesis itu itu kita tahu untuk target journal kita tahu decide which journal Bapak Ibu harus memahami out the guideline jadi kebanyakan paper yang sudah dapat read-rejection selama 2 atau 48 jam dari sistem itu publisher karena saya kan journal saya dari inner science kalau Bapak Ibu upload papernya tidak sesuai dengan auto-guideline akan ditolak dari sistem dalam kurung waktu 48 jam atau 72 jam penolakan itu karena tidak sesuai dengan auto-guideline tidak sesuai dengan referencing style dan mungkin kita punya sistem internitif kalau Bapak Ibu punya artikel yang copy and paste dari beberapa journal itu bisa menjadi problem dan nanti kalau lebih dari 15% takutnya ditolak juga karena 20% nyontek dari beberapa jurnal yang ada jadi hati-hati dengan jurnal tentu punya similarity berapa persentase Bapak dan Ibu kutip dari beberapa jurnal jadi biasanya untuk program S3 saya sarankan jangan terlalu banyak kutip dari beberapa literatur sebelumnya bagaimana kita untuk melihat literatur saya akan bahas kalau saya punya waktu nanti kemudian Bapak Ibu punya manuskrip untuk bisa register atau sign up dan cek internitin dan punya follow the step when submit an article saya kasih contoh kalau Emerald Insight itu kan punya 5-6 step step pertama register step kedua fill out your details about your last name your name your school your address your faculties and then step 3 you need to fill up your abstract abstractnya itu structure abstractnya dari tujuan penelitian objektif kemudian dilanjutkan dengan metode apa yang digunakan apakah metode menggunakan structure equation modeling atau menggunakan AHP atau ANP atau econometric modeling atau discrete choice modeling different types of methods and then after methods you need to present about data data and then data analysis and results and implication originality and so forth you fill up your abstract setelah isi abstractnya mungkin step selanjutnya di upload nah upload artikel hati-hati Bapak dan Ibu harus baca benar-benar yang baik karena banyak sekali yang ditolak papernya karena begitu upload your main document karena kalau dibilang jangan dicantumkan auto details benar-benar document document itu cuma hanya title abstract introduction sampai conclusion dan reference list kalau ada auto details itu biasanya ditolak nanti kalau Bapak Ibu mau cantumkan auto detail you need to choose title page your title page itu consist of title who are the authors including affiliations and abstract so usually minimum two or three file documents when you upload to the Emerald Insight or Elsevier or Taylor Francis title page main documents some journal ask you if you have list of tables atau list of figures jadi kalau kita lihat kan ada kurva-kurva table atau figure itu biasanya ada satu atau dua halaman bisa journal tertentu dia minta setelah kita follow step baru kita submit sebelum submit kalau Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk mereview jangan sampai lupa ada yang kira-kira review itu penting karena kalau salah mengupload file itu tidak bagus karena bisa ditolak mentah-mentah jadi penting perlu direview before you click submit button and then you need to have proof reading so proof reading so currently I supervise doctorate student from undib and then Pak Arief di sini itu mahasiswa bimbingan saya juga dengan Prof Maman dan Pak Bayu saya mentor Pak Arief ini saya maunya Q2 nanti minimal minimal tapi saya tetap mantau nanti jurnalnya kemarin kita sempat diskusi papernya saya arahkan kita bisa diskusi lewat Zoom lewat WA saya orangnya disiplin jadi disiplin kalau tiap dua minggu ketemu kita ketemu saya mau lihat progres kalau mandek biasanya saya bilang kenapa mandek apa yang saya perlu bantu itulah selaku pembimbing kita membimbing jadi siapa tahu karena UNPAD ini adalah universitas kesayangan saya di Puguran Tinggi Negeri di Indonesia walaupun saya cukup lama kenal UNPAD dulu di Jatinangor dan ini merupakan privilege buat UNPAD karena saya bisa ketemu face to face disini banyak juga program magister yang hadir face to face saya memberanikan diri saya banyak bulik-bulik terima kasih 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 that's the thing because I like offline okay internet cannot solve the problem technology cannot solve the problem okay even I'm teaching at uni in Australia all offline the student must attend place to play of course we need to follow progress if you follow packet master whatever follow that but it's okay I'm so sorry because with the technology but I'm trying the best I can do to cover okay so we have proof reading and we need to have cited at least two articles artinya apa kita mencitasi untuk dua artikel untuk target journal yang kita kirim karena kalau Bapak kirim ke journal saya tidak ada artikel yang Bapak cited lo bagaimana bisa mempromosi journal saya ya pada intinya gitu tetapi mencited two articles sesuai dengan penelitian topik Bapak dan Ibu itu sudah rule of time biasanya cited two articles jadi Bapak kalau mau ke journal of applied economics you have to get two articles at least related into your topic to cite you know in your article if you want to maybe for agriculture economics then you can cite at least two articles and then check authors ensure authors to have the university and institution email address check abstract abstract itu biasanya 150 sampai 200 kata keywordsnya biasanya antara 5 sampai 6 kata prepare cover letter cover letter kalau bisa juga mencakup tujuan penelitiannya apa dan metode yang digunakan apa kira-kira kontribusinya apa karena kalau cover letter cuma bilang oh dear chief FD editor oh dear professor and then I'm writing to you to submit an article the title is and then full stop so you have to explain it the title of my article is say for example supply chain or rice supply chain analysis in Indonesia karena project penelitiannya Pak Arief itu mengenai rantai pasok beras ya untuk melihat analisa dan juga efisiensinya nah title-nya saya sudah ada di otak saya kira-kira nanti gambaran struktur papernya saya sudah tahu karena saya selaku pembimbing saya tahu apa yang dia kerjakan jadi setiap kali otak saya berjalan terus referensi apa yang digunakan ya itu penting karena itu syarat mutlak untuk unpat bukan hanya unpat peguran tinggi yang magister punya artikel yang master PhD punya artikel karena kalau tidak itu tidak layak di ujian sidang makanya di cek nah untuk manuskrip central online saya bicara mengenai review kalau review proses itu biasanya 2-3 bulan jurnal saya itu maksimum 2 bulan kalau reviewer jurnal saya orangnya lelet tidak dibalas biasanya saya kasih reminder kalau dalam reminder 1 bulan tidak ada tanggapan biasanya saya ganti reviewernya saya punya reviewer 278 dari 62 negara jadi saya akan pilih kalau kalian topiknya statistik saya tentunya tidak pilih reviewer yang kualitatif mereka tidak mengerti nanti dibilang regression apa tidak mengerti orang kualitatif mereka mengerti tetapi mungkin tidak dalam tapi kalau topik penelitian atau metodologinya pakai kualitatif pakai Envivo pakai Delphi kita harus pilih reviewernya know that topik atau that metodology reviewernya di journal saya biasanya tiga ada journal yang dua kalau reviewernya dua itu problematik karena satu mengatakan iya saya terima satu mengatakan tidak nah ini kasih homework buat saya sebagai editor karena 50-50 nah saya periksa lagi apakah saya senang paper ini saya bikin report juga makanya saya kembali kirim ke authors kalau tiga reviewer dua mengatakan tidak satu mengatakan iya saya tidak bisa ngomong apa-apa saya kembali ke authors papernya di decline saya punya pengalaman mahasiswa S3 saya sampai empat ronde terima reviewer pertama ronde pertama perbaiki semuanya major review kedua dari reviewer pertama dari major jadi minor reviewer kedua tidak happy kasih major lagi perbaikin tidak happy dia diperbaikin kemudian ronde ketiga jadi reviewernya kedua menjadi major tetap reviewer pertama jadi major dari minor kok major ini kan tidak masuk akal pertama dia sudah senang begitu sudah diperbaikin tidak jadi ini masalah karena minor menjadi major jadi reviewer yang keempat saya tenang duduk saya spend hampir empat jam untuk memahami review report sampai benar-benar student itu mengerti ternyata cara memperbaikin seperti ini saya diberikan kesempatan dua bulan untuk merevisi dua bulan untuk empat ronde kurang lebih sekitar lapan sampai sembilan bulan bulan ke sebelas akhirnya diterima sebelas bulan untuk proses review kemudian setelah itu diterima eh tunggu lagi ya sudah di accept ya tunggu sampai papernya kita punya jatah baru dipublish online jadi makanya harus sabar oke jadi itu pengertian review proses itu contoh ya di slide saya bapak dan ibu itu contoh list of publication jadi banyakan saya itu banyak kolaborasi dengan banyak akademisi di Indonesia kalau dilihat banyak orang-orang Indonesia dari situ dari dari undib dari UI dari UGM UNPAD pajajaran berikutnya kemudian juga dari Petra di Surabaya ya kemudian di Jakarta dan Malang UMM Muhammadiyah Malang itu mahasiswa S3 saya Pak Ilyas Masudin sudah guru besar sekarang dia melakukan projek penelitian mengenai halal logistik ya 5 paper Q1 sekarang kalau Ilyas sudah profesor tidak boleh publikasi di bawah Q2 lebih tekun karena pamor ya seperti itu nah bagaimana kita untuk mereview literatur mereview literatur pada inti kita melihat penelitian sebelumnya sesuai dengan topik yang kita lakukan tentunya kita melihat metodologi apa yang digunakan dan teori apa dengan topik yang tadi dan ide tadi dan juga melakukan studi perbandingan atau comparison between your research and that of others and a source of ideas on topics for research and then you all need to know about the entire basis for the research saya kasih memberikan gambaran kira-kira kalau saya sebagai editor atau sebagai reviewer saya itu apa yang saya suka dari paper itu ada kriteria kriteria yang pertama studi pustakai harus bagus makanya kalau bapak ibu mendapat bimbingan sama saya saya itu paling kuat di dalam literatur review penulisan saya structure dari paper kemudian kalau bapak ibu punya kesulitan mendownload full paper normally you can ask me then I can help you to give you full text papers yang kedua itu dari background atau novelty of your research rasional jadi rasional itu gini bapak ibu melakukan penelitian penelitian sebelumnya sudah banyak apa yang terbaru dari penelitian bapak dan ibu harus dilihat apakah ada gap penelitian sebelumnya dengan sekarang yang diajukan ada gap bagaimana kita untuk meng-close the gap itu itu namanya rasional atau background yang ketiga my strength for doing research is about research method kalau saya biasanya menguji saya lihat metodologi penelitiannya ya kemarin saya menguji program dokter dari Kanada dia kirim ke saya itu metodologi penelitiannya salah data analisa salah unfortunately I have to return the dissertation and they have to resubmit to me within six months artinya apa disertasinya metodologi sudah salah pakai metode multiple regression tidak tidak memfollow step proses tidak di check out layarnya tidak di check linearitasnya tidak di check normalitynya tidak di check juga mengenai ini tidak punya proses validity reliability nah sekarang problemnya apa studentnya atau promotornya ya literaturnya bagus tapi begitu saya menguji baca bab 3 saya stop ini tidak benar saya tidak mau baca lagi dari 4 bab 4 juga salah bab 3 juga salah metodologi penelitian salah ya of course data analisis juga salah ini sidang proposal yang ngacu karena makanya perlu ada sidang proposal benar tidak metodologinya penguji paling penting itu makanya kalau baca itu metodologi penelitian benar tidak literatur reviewnya membuat frameworknya benar tidak teori yang ada benar tidak kalau teori yang ngaco ini jadi problem makanya sidang proposal sangat penting jadi kita ingin memberi anda mendorcement apakah anda ingin mulai data collection dan mulai data analgi sidang hasil dan sidang tertutup untuk program dokter sidang hasil itu namanya sidang telah itu paling penting saya melihat hasilnya oh 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 gini hasilnya wah ini standar S3 atau standar S2 atau standar S1 plus plus kemarin saya nguji sidang telah dari universitas di ponogoro saya bilang saya masih ingat kok samplingnya kayak gitu sih hasilnya samplingnya saya minta 272 oh gak bisa cari lagi atau kalian pakai metode partially square gak bisa pakai structure equation modeling ini hadir gak mahasiswanya di mata kuliah metodologi penelitian karena standar program doktor itu ada standar tertentu beda magister meda program doktor nanti kesulitannya gak bisa masuk ke Q3 Q3 pasti dimentahin samplingnya cuma kayak gitu samplingnya pakai kayak gitu deskriptinya juga salah histogram histogram histogramnya variabelnya juga gak jelas seperti itu jadi hati-hati kalau saya paling pakar di metodologi penelitian saya baca benar-benar saya bisa baca Indonesia flowchartnya juga salah saya balikin lagi gak apa-apa bisa gak diulang lagi sampai benar-benar nanti diundang saya lagi sebagai sidang telahan tapi saya duduk sama promotornya sama mahasiswanya saya bantu akhirnya dapet A juga gak apa-apa tapi mahasiswanya dedekan waduh ini kayaknya dosen pengujian killer banget jangan pikir kayak gitu saya itu mendidik bukan menghukum mendidik tiba-tiba menjadi A nilainya dan bisa masuk ke journal saya itu bagus kumnya naik nanti promotor cepat jadi guru besar pada indian kayak gitu high quality data tadi saya bicara quality data strong result strong theoretical contribution kemudian advance data analysis good presentation skill biasanya kalau kayak gini saya suruh riset asisten saya kalau presentation skill itu kayak gini margin-nya logical-nya structure-nya kemudian ada heading-nya kalau title itu jangan panjang-panjang kalau bisa title itu kalau punya 12 kata itu lalu panjang biasanya di journal saya itu antara 8-10 kata 10 kata maksimum untuk title nah Bapak Ibu kan pakai Bahasa Indonesia gunakan Bahasa Indonesia yang baku dan standar kalau mau pakai Google Translation Google Translation kalau Bahasa Indonesia nggak baku yaudah ambur aduh nah papernya belum siap untuk diterjemahkan saat kita bimbingan itu saya ajarin ya tapi nggak bisa semuanya saya kerjain 100% karena ini adalah penelitian Bapak dan Ibu itu nggak benar kalau pembimbingan kerjain semua karena program doktor itu adalah you are independent researcher ya banyak kan para akademisi atau yang kerja LAMLIT yang kerja LITBANK karena selalu bergantung-bergantung terus kapan mau ini mau mandiri itu sebagai independent researcher bisa Bapak dan Ibu lihat ya untuk strukturnya ini di depan ya sama seperti itu oke mungkin ada saya kembali Pak Moderator Pak Bayu if you have any questions I'm more than happy to take any questions but I still have a few slides to share with you right in terms of the list of the publication and then I'm more than happy to share my slides to you all and including the checklist tau checklist ya kalau Bapak Ibu mau submit jurnal itu saya ada checklistnya jadi kalau Bapak Ibu ini tuh biasanya mahasiswa atau mahasiswi atau pada para dosen oke Pak Bayu saya kembali ke moderator so moderator will take any questions so if you have any questions please ask and then I'm more than happy to answer your question thank you so much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 untuk beberapa pertanyaan nanti akan disampaikan setelah mungkin nalasumber yang lain sudah presentasi Prof jadi nalasumber yang lain sudah presentasi mungkin sekitar 20 menit baru nanti kita akan adakan beberapa pertanyaan nah baik untuk selanjutnya kami persilahkan disini untuk nalasumber yang kedua yaitu Bu Udiah Titis Kusumawadani PhD jadi disini saya akan membaparkan informasi singkat mengenai profil beliau beliau adalah lulusan dari Universitas Kejahmada S1 lalu beliau melanjutkan ke Australian National University dan juga beliau selanjutnya meneruskan ke IUM atau International Islamic University Malaysia nah beliau ini merupakan salah satu managing editor atau dalam hal ini yang suka memeriksa atau suka mengecek ya kelayakan jurnal terutama untuk SIPRA 2 nah jadi disini saya pilih atau dampak ini kami pilih publikasi untuk publishing GSP atau jurnal ekonomi di penangunan karena jurnal ini banyak disitasi bagi beberapa teman yang menulis di jurnal internasional khususnya adalah Skopus nah disini nanti kita akan mendengarkan termasuk banyak juga ya mahasiswa S1 atau S2 ternyata yang publikasi ini atau yang mengirimkan beberapa artikelnya itu ke jurnal ekonomi dan studi pembangunan nah untuk waktunya mungkin kami persilahkan kepada dia Titis Kusuma Wadani PhD untuk memberikan beberapa strategi atau triknya sebetulnya harus seperti apakah kita ada deskripsi atau tesis atau disertasi misalkan dalam hal ini supaya layak terbit seperti itu karena kita tidak mungkin satu skripsi atau satu tesis kita bahasa Inggriskan atau transcript menjadi publikasi untuk waktunya kami persilahkan kepada Budiya terima kasih Pak Bayu atas kesempatannya thank you Prof Ferry sangat mencerahkan tadi pembicara kita yang sebelumnya luar biasa pengalaman beliau membimbing mahasiswa salut saya baik saya izin share screen ya host disabled participant screen sharing Pak Bayu baik bisa di share hostnya mohon maaf dari studio apakah bisa sekarang mohon maaf masih belum masih belum atau mungkin tadi malah bisa sebenarnya waktu awal-awal sekarang jadi gak bisa nah sekarang sudah bisa silahkan apakah sudah terlihat sudah sudah bu sudah bu sudah baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu yang terhormat para mahasiswa magister ilmu terapan yang 4 yang saya hormati terima kasih hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Bayu dan teman-teman Bapak Kaprodi yang terhormat untuk sedikit memberikan sharing karena juga saya mungkin pengalaman juga tidak sebanyak proferi mungkin tapi saya mungkin bagaimana perjalanan saya dulu mungkin mengelola jurnal JSP ini yang mungkin sudah cukup tua dari tahun 2000 kemudian Alhamdulillah akhirnya terakreditasi Sinta 2 juga dan kemudian akhirnya terindeksasi The Watch dan capaian-capaian yang lainnya tentunya memerlukan ini memerlukan dulu sempat perjuangan yang cukup panjang bagaimana kemudian bisa bekerjasama dengan editor dan reviewer serta autor atau penulis jadi topik yang hari ini akan saya sampaikan terkait strategi transformasi tugas akhir menjadi naskah publikasi untuk jurnal nasional terakreditasi khususnya Sinta 2 nama saya Diyah Titi saya dosen dari Pergi Ekonomi FAB UMY nah ini adalah tampilan dari jurnal kami mungkin sebelum saya masuk ke bagaimana sih sebenarnya kalau ingin submit ke Sinta 2 itu tips and trick lalu supaya ada kans untuk diterima mungkin saya perkenalkan dulu peluang-peluang publikasi khususnya di jurnal kami di UMG nah ini ada beberapa jurnal yang mungkin untuk teman-teman jika memiliki skup ekonomi ekonomi pembangunan dan mungkin moneter dan lain sebagainya itu bisa ke jurnal-jurnal yang saya tampilkan ini adalah jurnal yang saya kelola sendiri dan saya juga mengelola satu lagi jurnal mahasiswa yang baru namanya JERS nanti saya juga akan tampilkan ini jurnal ekonomi dan studi pembangunan ini dari tahun 2000 kemudian mulai kami bangun untuk kemudian bisa korespondesi melalui OJS itu kira-kira di tahun 2016 nah ketika kita membangun sistem OJS untuk jurnal ini kami mulai mengupload dan kemudian mengupload jurnal-jurnal yang dulu pernah diterbitkan secara print jadi kemudian kita online-kan semua sehingga rekam jejaknya itu kami rapikan kembali begitu dari tahun 2000 hingga sekarang nah tahun lalu sebenarnya kami juga sempat untuk submit ke Skopus tapi mungkin belum beruntung ya karena mungkin ada hal-hal yang harus kami perhatikan terutama mengenai uniqueness jurnal ini mungkin jurnal yang dengan judul seperti ini atau mungkin dengan skup yang seperti jurnal kami itu mungkin di Skopus sudah cukup banyak ada saingan jadi uniquenessnya itu masih kurang sehingga masih rejected namun ada beberapa catatan dan mungkin catatan itu saya yakin bisa diperbaiki untuk kemudian kami bisa submit kembali di 2023 gitu ya nah itu ada jadi kami hanya di embargo setahun jadi mungkin dari sisi keparahannya juga terlalu saya juga agak heran kenapa bisa tidak parah juga gitu ya secara reviewnya gitu ya nah kemudian untuk ini ini jurnal yang juga baru dan ini jurnal khusus international programnya kalau submit di jurnal ini justru teman-teman akan mendapatkan insentif ya 2,5 juta sebenarnya ini sebuah sebuah terobosan ya dari pengurus ini dan ini jurnal ini dikelola langsung oleh Pak Askarya kita tahu bahwa Pak Askarya dari Bank Indonesia ya dulu ya beliau bekerja di sana juga sudah berhasil menggulkan BEMB ya dan kemudian JMF baru juga JMF itu mendapatkan indeksasi skopus bebarengan dengan JEP-nya UGM ya jadi beliau cukup mungkin piawai ya dalam mengelola jurnal untuk kemudian menuju indeksasi skopus nah ini jurnal kami di bawah kelola beliau pengelolaan beliau jadi disini memang jurnal IGF itu cukup ketat dalam menyeleksi naskah teman-teman gitu ya tapi insyaallah kalau memang bagus akan dimuat dan memang ada insentif yang insentif ini kami maksudkan untuk mendongkrak menaikkan kualitas daripada jurnal ini sendiri IGF dan JSP kemarin juga mengikuti indeksasi skopus rotus skopus tapi mungkin belum belum berhasil dan saya percaya bahwa memang untuk rotus skopus ini tidak beberapa jurnal mungkin bisa beruntung langsung sekali dalam sekali pukulan langsung lolos tapi ada juga yang memang jurnal itu berkali-kali baru lolos mungkin bisa lima kali sepuluh kali baru bisa lolos ke indeksasi skopus seperti contoh di UGM itu juga berkali-kali tidak hanya sekali langsung bisa lolos nah kemudian ini yang saya ceritakan tadi mengenai jurnal of economic research and social sciences JERS nah mungkin terkait skup dan lain sebagainya mungkin teman-teman juga bisa langsung search kalau jurnal ini memang khusus untuk S1 S1 mahasiswa kami berusaha bagaimana mungkin seperti di UNPAD mendorong publikasi mahasiswa karena publikasi mahasiswa itu juga salah satu indikator keberhasilan bahwa publikasi misalnya mahasiswa bersama dosen yang di kami ada istilah IKS indikator kinerja nah sebenarnya memang idealnya itu mahasiswa tidak publish di jurnal sendiri kami juga menyadari hal itu akan lebih bagus kita menjadi pemenang di kandangnya lawan menjadi penulis di tempat orang lebih membanggakan namun disini semacam latihan untuk kita juga mengelola tulisan teman-teman biar berkualitas supaya berkualitas di sisi lain juga melatih mahasiswa untuk publikasi pada saat dia menjadi mahasiswa S1 atau lulus sebelum lulus sudah ada publikasi mereka nah ini salah satu kenapa jurnal ini dibuat atau didirikan nah ini adalah susunan dari pengurus pengelola jurnal di kami namun sekarang editor in chief sudah berganti jadi kami berusaha untuk juga rolling terkait karena kan memang di editor in chief ini juga orang-orang yang mungkin sudah settle cukup settle dengan publikasinya sehingga sekarang yang di editor in chief itu Prof Imamuddin yang sudah profesor sudah tidak ada apa ya istilahnya tanggungan dan mungkin untuk yang di managing editor dan lain sebagainya ini masih tetap sama dan kami mengusahakan untuk editor juga teman-teman yang memang punya skopus supaya nanti teman-teman ketika submit ke jurnal kami juga di screening oleh orang-orang yang juga berkualitas dan juga skupnya sesuai dengan kita berusaha untuk memvariasi skup yang sesuai dengan skup yang kita tampilkan sehingga nanti teman-teman itu bisa direview oleh orang-orang yang memang paham skup-skup tersebut nah ini akreditasi kami lalu yang mungkin juga penting dari jurnal kami adalah nah tentang ini ya timeline ya mungkin teman-teman bisa tahu kapan akan memasukkan tulisan-tulisan teman-teman artikel ilmiah teman-teman untuk dipublikasikan ke jurnal kami perkiraannya seperti ini kalau memang teman-teman ingin publish di April ya itu bisa mulai submit di November sampai dengan Desember ini pengalaman yang tahun lalu yang nanti timeline ke depan saya akan sampaikan juga nah kira-kira di bulan-bulan ini sudah submit jadi mungkin 3 bulan yang sebelum 3 bulan sebelum November silahkan dipersiapkan mungkin ya tulisan-tulisan teman-teman untuk kemudian di 1 November sampai 30 Desember ini bisa di-submit kemudian biasanya nanti kita ada perpanjangan juga untuk mendapatkan lebih banyak manuskrip karena tingkat rejection kami juga lumayan tinggi maksudnya ketika tidak ada kebaruan kebaruan dalam kontribusi kemudian model lalu mungkin ya tadi awal-awal kalau memang tidak sesuai dengan author guideline biasanya kita kembalikan dulu untuk diperbaiki semacam misalnya referensinya belum sesuai gitu ya kita memakai apa style misalnya kemudian belum ada gel kemudian tidak lolos turnitin 15% seperti itu kita akan kembalikan nah kemudian kita ada perpanjangan juga maksudnya ya di tanggal 30 Desember sampai 30 Januari 2022 ya itu yang yang tahun ini dan yang akan terbit yang sudah terbit di April 2002 kemarin nah kemudian ada proses review ya Februari sampai Maret nah reviewnya ini mungkin review tahap 1 dulu ya tahap 1 artinya kita di JSP ini modelnya tidak semua langsung ke reviewer jadi kan seperti Juna pada umumnya ya kita akan ada screening awal di editor desk kemudian akan dipilih beberapa naskah yang nanti memang akan kita terima dan kita sampaikan kepada reviewer nah di reviewer pun ini juga belum tentu diterima ada seperti yang sudah disampaikan Prof. Ferry tadi ada round 1 round 2 round 3 nah itu juga tergantung tingkat kualitas daripada artikel tersebut kalau memang artikelnya berkualitas mungkin tidak terlalu banyak round untuk kemudian kami melakukan korespondensi dibolak-balik antara reviewer dan autor atau penulis nah di dalam perbaikan itu itu juga kami selalu menekankan pada kebaruan atau novelty of the research itu juga sangat penting bagi kami nah karena kenapa ya sebagai jurnal terakreditasi Sinta 2 kami harus selalu memaintain kualitas tentang kebaruan kemudian kemarin juga dari Skopus reviewnya adalah tentang bahasa grammar dan lain sebagainya makanya yang submit di jurnal kami memang nanti pada akhir akan mensyaratkan proof reading nah kemudian di tanggal 20 Maret itu akan ada penghubungan yang diterima itu yang melalui OJS masing-masing akan mendapatkan info apakah kemudian artikel itu terbit bisa terbit atau tidak dan lain sebagainya nanti akan kami serahkan LOA-nya kami sampaikan LOA ke email dan setelah itu kami akan korespondensi untuk perbaikan gitu ya nah kemudian kami berusaha untuk terbit on time misalnya di tanggal 1 April itu sudah kami terbitkan dari sisi abstract-nya dulu gitu ya nah kemudian nanti kalau memang masih ada perbaikan perbaikan dari penulis kemudian ada dari editor juga gitu ya nanti mungkin bisa kami perbaiki dari sisi oh novelty-nya masih kurang mendalam nih kurang kuat nah nanti kita akan perbaiki kemudian sampai kemudian siap diterbitkan ya jadi artikel terpilih memiliki tampilan sesuai standar ya JSP nah di range tanggal itu ya 1 sampai 30 April dan kami berusaha untuk terbit on time full paper ya di 30 April itu sudah terbit semua ya maksimum kalau memang belum ya di awal Mei gitu tapi jarang ya biasanya kami berusaha gitu ya mungkin untuk biar teman-teman kalau memang ada tuntutan naik javu dan lain sebagainya atau tuntutan dari kampus untuk segera publish ya bisa diprediksikan kapan artikel kami itu terbit nah perlu diketahui tadi saya lupa ya bahwa di JSP itu artikel atau sorry publikasinya itu terbit setiap 2 kali setahun ya di bulan April dan di bulan Oktober nah sehingga nanti ini mungkin timeline untuk teman-teman yang ingin submit dan untuk dipublikasikan di bulan Oktober dan di April yang mendatang juga ya di Oktober 2022 nah ini bisa dilihat timeline-nya silahkan bisa mulai submit ya dan masih bisa ya sampai akhir Juli ini silahkan kemudian nanti kami akan melakukan proses seperti yang sudah kami sampaikan di periode April ya baik nah kami juga menggunakan standar yang cukup ya ini ya rigid ya untuk review form untuk para reviewer nah diantaranya yang kemudian penting disini novelty must be relatively significant for the practice and development of the topic under study ya jadi memang kami menginginkan novelty itu muncul ya nah juga reviewer itu akan mereview terkait title atau judul ya the title of the article is clearly written straight forward and if possible not absolute no more than 15 words jadi judul harus a-catching ya menarik dan terdiri dari maksimal 15 kata nah kadang-kadang juga kami sebagai editor akan sedikit ikut ini ya entah ini disebut sebagai ikut ikut ambil dalam merevisi judul ya terkadang judulnya itu terlalu panjang gitu ya dan mungkin kurang menarik nah nanti mungkin kami revisi tapi kita kami konfirmasikan kami tawarkan ke author ya apakah kira-kira kalau diubah seperti ini bisa gitu ya karena judul Anda terlalu panjang nah itu juga kami memberikan saran-saran gitu ya saran-saran dalam merubah judul atau menyesuaikan judul kemudian avoid the title style of thesis or dissertation of on higher education grant use a short but interesting title biasanya untuk judul-judul tesis judul dissertation itu atau mungkin grant itu agak panjang jadi kita avoid menghindari judul-judul yang seperti itu diusahakan judulnya itu benar-benar short singkat tapi menarik gitu ya nah itu yang kemudian mungkin teman-teman perlu perlu juga ya bagaimana meng-construct title itu supaya menarik sehingga nanti reviewer itu juga mungkin happy gitu ya dan bisa menerima artikel Anda juga editor ya terutama di waktu screening awal begitu ya kemudian the abstract is concise and written in accordance with GESP format it should nah jadi abstract itu juga concise artinya memang abstract seperti kita tahu bahwa memang terdiri dari research objective mungkin di awal-awal satu kalimat bisa diberikan sedikit background the research itu penting kenapa penting untuk diteliti seperti itu kemudian aim of the research nya apa tujuan dari penelitian itu apa gitu ya lalu metodenya pakai metode apa yang mungkin metode itu diusahakan yang memang metode yang cukup baru cukup kompleks gitu ya kemudian hasilnya seperti apa hasilnya seperti apa lalu rekomendasi Anda implikasi dari riset Anda itu lebih komprehensif Anda sampaikan sehingga abstract itu benar-benar merepresentasikan keseluruhan paper Anda jadi ketika kita membaca abstract Anda itu sudah bisa seperti halnya membaca secara keseluruhan dari paper Anda gitu ya nah ini adalah the form of revised paper jadi disini saya kenapa kok menjelaskan sampai sedetail ini supaya ini juga literasi ya literasi untuk para author gitu ya sehingga nanti kami lebih mudah untuk handling ya di lapangannya jadi kami juga menginginkan adanya record yang cukup detail ya dari teman-teman author nah disini kami membuat sebuah form of revised paper jadi dari reviewer itu memberikan komen-komennya itu author akan memberikan respon respon atas komen dari reviewer dan memberikan istilahnya track ya bahwa saya itu sudah merevisi di part ini kemudian bagian ya misalnya si paragraf 1 di paragraf 1 sudah saya revisi nah mungkin bisa di bagian artikelnya itu juga bisa diberikan bubble komen misalnya kalau memang tidak ada di sini ya tapi review form ini sangat akan sangat membantu melihat perkembangan paper author ya paper-paper dari teman-teman supaya oh ini ada perbaikan yang cukup signifikan dan sebenarnya ini pun akan menentukan nanti naskah ini akan lanjut atau tidak untuk di accept begitu ya karena kan kami juga melihat kesungguhan dari para penulis untuk memperbaiki artikelnya begitu sesuai dengan komen dari editor atau komen dari reviewer ya nah nah kemudian setelah ada komen dari reviewer kemudian terjadi korespondensi secara berulang sehingga artikelnya ini menjadi semakin bagus nah mungkin ada penulis yang beruntung hanya round satu ada mungkin yang sampai beberapa kali round sampai kemudian diterima nah biasanya kalau penulis itu hanya ya mungkin dari sisi tadi misalnya metodologi tidak baru kemudian mungkin agak hamburadul misalnya bagaimana dia menulis itu tidak koheren melompat-lompat gitu ya koheren itu artinya dia dari awal sampai akhir itu dia konsisten tujuan penelitian apa metode yang dipakai apa hasilnya seperti apa itu konsisten ya koheren nah itu kan enak ya bacanya ya mungkin ada kesempatan untuk diterima ya kemudian mungkin model yang dipakai itu rigorous gitu ya artinya ya memang bagus dengan data kecukupan data yang baik juga nah itu nanti mungkin bisa ada harapan tapi ketika ya dari awal sudah kurang ini secara kualitas memang apa yang disampaikan mungkin apa adanya mungkin biasanya langsung di desk evaluation yang pertama yang di level editor screening editor ini langsung di decline gitu nah namun ketika teman-teman tadi ada harapan kan untuk kemudian maju nanti biasanya kami akan proses ya ke reviewer dari editor ke reviewer round 1 dan seterusnya nah biasanya kami cukup panjang gitu ya korespondensinya seperti ini ya sehingga kemudian pada akhirnya di accept ya oleh editor section nah ini kami menggunakan paling tidak satu artikel itu akan di handle oleh 2-3 ya kalau di tempat kami nah ini ada step-stepnya kemudian di contoh dari artikel sudah publish ya di jurnal kami juga kami berusaha untuk diversity author itu juga beraneka ragam ya dari universitasnya kemudian dari misalnya dari keluargan apa ya wargan negaraannya ya dari nationality-nya nah ini juga mungkin kabar gembira bagi teman-teman juga ya di jurnal kami kalau teman-teman submit itu ada APC-nya dan APC itu dibayarkan setelah memang naskah Anda accepted gitu ya baru kami kirim LOA kemudian ada kita charge untuk author processing charge gitu ya nah ini agak mahal ya 1 juta setengah tapi ya kabar baiknya adalah jika Anda menulis dengan penulis asing kawan Anda kolega Anda kami akan memberikan wafer wafer itu artinya ya teman-teman nggak perlu bayar gitu jadi silahkan kalau memang Anda ingin submit ke sini dengan free ya Anda bisa menulis bersama supervisor Anda ya mungkin dengan proferi tadi ya atau dengan teman-teman dari mungkin ketika Anda sekolah di luar negeri dengan teman Anda ya kolega Anda atau dosen pembimbing Anda supervisor Anda itu Anda akan free of charge nah kalau di EJF tadi malah Anda dibayar gitu ya luar biasa ya jadi silahkan Anda submit ke juna kami mulai hari ini mungkin bisa dipersiapkan nah kami juga terindeksasi DOAJ nah indeksasi ini juga sebenarnya nggak gampang juga masuk ke sana tapi ya kami berusaha indeksasinya kami perbanyak untuk keterbacaan gitu ya dan untuk versi print dari juna kami juga sudah ada di Library of Congress ya di Jakarta nah oke sekarang nah mungkin tadi kan Prof Ferry banyak memberikan ini ya tips-tips terkait bagaimana menulis yang bagus ya mungkin ya beliau sudah banyak sekali pengalaman saya sedikit memberikan tips juga gitu ya strategi transformasi tugas akhir menjadi naskah publikasi terutama di Jurnal Nasional Terakreditasi nah ini tadi Anda harus mengikuti author guideline-nya ya jadi menulis judul itu harus briefly clearly gitu ya harus singkat jelas gitu ya nah mungkin ada beberapa judul di jurnal-jurnal internasional yang saya kadang baca ya jurnalnya orang-orang western sana ya itu kadang-kadang memakai kalimat-kalimat yang bersayap gitu atau mungkin konotasi atau maknanya yang tidak lugas tapi mungkin di kita belum ada kebiasaan seperti itu cuman mungkin jika itu sangat menarik mungkin bisa juga kami mengadopsi seperti itu tapi so far kita hanya hanya menampilkannya judul-judul yang memang cukup lugas begitu ya tapi mungkin tidak menutup kemungkinan ya memang ketika paper itu sangat berkualitas dan memang judulnya itu mencerminkan sekali meskipun dengan kalimat yang tidak biasa ya mungkin bisa juga kami muat ya ya ada juga kemarin saya baca itu jurnal teman ya Mikul Dur Ketiban Sampur kayak gitu ya nah mungkin di beberapa jurnal seperti itu gak masalah itu kayaknya jurnal pengabdi jurnal apa ya psikologi nah seperti itu mungkin judul-judul yang tidak common ya tapi mungkin isinya bagus sekali ya mungkin kemudian dipublish kemudian abstrak nah karena kami jurnal berbahasa Inggris ya dan juga mungkin untuk jurnal-jurnal nasional Sinta 2 yang lain juga sudah mulai seperti itu ya sudah mulai disaratkan untuk berbahasa Inggris nah ini sebenarnya tujuannya adalah tadi yang saya sampaikan keterbacaan ketika kita menggunakan bahasa Inggris jangkauan untuk orang yang membaca itu memang semakin luas gitu ya nah sehingga kami memang dalam bahasa Inggris sehingga kami tadi mensyaratkan ada proofreading abstrak dalam bahasa Inggris dalam satu spasi ya abstrak berisi deskripsi atau deskripsi dari tujuan penelitian metode hasil kemudian ditulis dalam satu paragraf tidak boleh misalnya dua paragraf gitu ya satu paragraf saja maksimum 250 kata atau 250 kata nah abstrak ini juga akan mensumrise atau merangkum ya research variable atau variable penelitian yang cukup penting gitu ya seperti misalnya variable inflasi atau variable apa ya misalnya dalam ekonomi variable exchange rate nah seperti itu bisa ya kita sampaikan kemudian metodenya ya lalu sampelnya kalau memang itu penelitian kuantitatif dengan data primer kita bisa sampaikan juga atau mungkin dengan data sekunder ya jumlah sampel yang cukup besar itu juga bisa menarik perhatian meskipun untuk misalnya penelitian kualitatif ya itu jumlah sampel sebenarnya tidak terlalu matter karena yang dilihat adalah kedalamannya begitu nah kemudian analytical techniques yang digunakan apakah Anda menggunakan teknik-teknik analisis yang cukup outstanding atau cukup kompleks itu juga bisa Anda sampaikan di situ dan kemudian result result yang kemudian hasil itu bisa menjawab ya dari result problem atau masalah penelitian atau tujuan penelitian nah kemudian keyword keyword itu jangan terlalu banyak maksimum lima ya kata kunci dan kata kunci ini Anda ambil dari abstrak yang memang sesuatu yang penting ya nah kemudian yang selanjutnya adalah gel 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 classification code ini bisa Anda ambil di AER ya di sana ada di kadang-kadang ada penulis yang tidak tahu bagaimana cara ambil gel itu dari mana gitu ya ada website-nya khusus di American Economic Review di situ dia punya webs khusus untuk kemudian bisa menampilkan kode gel ini klasifikasi gel yang diambil diturunkan dari keyword Anda yang di atas tadi ada lima tadi nah ini nanti mungkin bisa di search ya gel classification code gitu kasih aja kata kunci seperti itu nanti akan muncul akan muncul Anda kemudian cek misalnya kata kuncinya adalah inflasi atau mungkin ekonomi pembangunan atau mungkin ini perdagangan ya perdagangan international atau international trade nah nanti biasanya nanti ada kodenya ya di gel itu ada buruk A B C B sampai Z misalnya di bagian international-internasional itu ada di misal ya ada di abjad G nah setelah itu kita cari yang kecocokan yang dari keyword itu yang kemudian masuk ya masuk ke gel itu di bagian mana nah itu baru G12 atau G13 itulah bagaimana cara mencari gel ya dari keyword yang sudah kita punya nah itu juga mau diajak di tinggal percita kemudian intro ya ada kalau menuliskan intro nah disini yang terpenting adalah kami menginginkan penulis itu bisa ini bisa menuliskan gap ya gap analis gap gap dari teorinya jadi kalau misalnya di misalnya ya transformasi dari tesis atau mungkin skripsi ya teman-teman itu biasanya memang dari sisi gap of the research novelty-nya itu memang kurang diperhatikan nah caranya untuk supaya bisa mentransformasi ya dari tesis atau terutama skripsi ya kalau skripsi itu biasanya agak-agak di-ignore ya masalah novelty kalau mungkin master ya master tesis atau dissertation itu novelty itu sangat-sangat diharuskan gitu nah disinilah letak kesulitan ya dari proses transformasi itu terutama terkait gap of the research gap of the knowledge contribution to the knowledge contribution to the previous literature gitu ya bagaimana karya ilmiah kita ini memberikan kontribusi ya yang cukup signifikan dari literatur terdahulu nah itu yang yang cukup sulit gitu ya untuk mungkin bisa berhari-hari berminggu-minggu untuk memikirkan hal ini ini yang saya lakukan ketika saya menulis disertasi itu yang paling susah adalah di level ini dan kebanyakan mahasiswa atau orang gitu ya itu gagal dalam membuat introduction yang bagus ya jadi introduction itu ya kalau pengalaman dari saya menulis ya kita sarikan dari literature review atau studi pustaka itu kita rangkum sedemikian rupa kita petakan sehingga kelihatan gap riset itu dimana nah bisa kita taruh disitu dan kita mengisi kekosongan di sebelah mana nah seperti itu ya itu yang cukup sulit seperti hanya anda main puzzle ya jigsaw puzzle nah jadi kita petakan oh si A ini sudah menulis tentang ini variabelnya ini 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 si B sudah menulis tentang sesuatu ini result hasilnya seperti ini ya signifikannya di beberapa variabel itu nah kemudian si C sudah menulis seperti itu nah terus saya ini posisinya dimana nah itu yang menjadi tingkat kesulitan menulis introduction ya memetakan gap riset kemudian kita mengisi kekosongan di gap tersebut ya maaf izin Bu dia bakunya satu minit lagi Bu oh baik terima kasih Pak oke kemudian nah ini yang yang kemudian beberapa hal yang saya garis bawah bagaimana sih cara menulis novelty statement ya seperti misalnya a few research focus on blah 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 there has been limited studies concern on apa nah itu ini ada kata-kata pengantar yang bisa Anda pakai untuk Anda menyampaikan novelty Anda seperti itu kemudian bagaimana membuat pengantar ke research contribution to bridge a gap between market mispricing and data disclosure we use a non-linear approach dan lain sebagainya ini adalah contoh kata-kata paragraf untuk menyampaikan kontribusi riset kita kemudian ini juga dan lalu terkait riset metode ini juga ada aturannya harus misalnya measuring variable apa kemudian cara mengkoleksi data seperti apa tekniknya instrumennya kemudian hipotesis testing Anda sampaikan hipotesisnya apa kemudian hasil dan pembahasan ini berisi bagaimana Anda menjauh pertanyaan-pertanyaan penelitian dari riset yang sudah Anda lakukan kemudian terakhir adalah conclusion itu kesimpulan kesimpulan juga ini yang harus Anda perhatikan harus concise juga yang namanya kesimpulan kan harus singkat padat jelas tidak kemudian kembali ke discussion lagi ngambil angka-angka lagi tapi sudah harus yang yang concise yang sudah yang singkat yang memang benar-benar kesimpulan appendik ini berisi ya mungkin ucapan terima kasih bisa acknowledgement kemudian reference nah reference ini terdiri dari kami minimal ya minimal Anda bisa 10 jurnal yang Anda citasi yang Anda buat referensi dengan memakai apa style nah mungkin itu saja dari saya ya pengalaman dalam mengelola jurnal kemudian bagaimana tips and trick mengenai transformasi tugas akhir ke menjadi publikasi nasional ya terutama yang menjadi titik kelamahan adalah bagian introduction ya kemudian dari novelty nah kemudian kebanyakan teman-teman di studi pustaka juga masih sekedar merangkung padahal yang kita harapkan adalah bukan hanya merangkung tapi memetakan mengelompokkan gitu ya studi-studi yang mungkin support and yang mendukung ataupun yang bertentangan seperti itu nah itu yang mungkin bisa menjadi tips untuk mentransformasi tesis atau skripsi Mbak dan Mas menjadi publikasi nasional terakreditasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih kepada Bu Tia tadi yang sudah memberikan beberapa tips ya dan juga trick baik sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya mungkin karena FROFG-nya ini memiliki waktu yang terbatas mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan mungkin sekitar 15 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya meskipun di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh FROFG-nya dan juga ke Bu Dia silahkan mungkin dari teman-teman sekalian apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan saya ingin bertanya Pak ya silahkan silahkan Ibu terima kasih Pak Bayu assalamualaikum walaupun bapak selamat siang salam sejahtera Bapak Ibu ini yang saya tanya kepada Prof G atau Ibu Dia mungkin bisa dibantu untuk menjawab yang pertama itu Prof dan Ibu kira-kira maksimal untuk judul yang bisa dimasukin itu berapa kata di dalam jurnal terindeks Q2 dengan Q3 itu mungkin ada perbedaannya itu satu kemudian yang kedua itu apakah teori dan riset yang kita gunakan itu dipakai untuk judul misalkan teorinya itu misalkan tentang saya studi di DIA akutansi jadi misalkan mengenai akutansi perilaku kita masukin dia sebagai judul sementara teori akutansi perilaku itu juga ada sebenarnya bagaimana tanggapan Prof dan Ibu Prof G dan Ibu dia terima kasih Pak Bayu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam mungkin ke Prof G silahkan mungkin ingin jawab lebih dahulu silahkan Masih di di minut Prof masih belum ada suaranya belum ada suaranya terima kasih dari jurnal auto guidelines requirement because if you submit under Emerald insight there's certain requirement for Q2 or Q3 but usually the rules for the keywords between 8 words and 12 words so that's my observation unfortunately you ada problem lagi no is that problem can you hear me still yes I can hear you in terms of your question 2 I can hear you yeah seperti account your title or keywords the reason is finance any business or social journal you must have specific interesting title I think I think pembicara yang Ibu dia tadi juga mengatakan title itu mohon maaf Bapak Ibu masih ada gangguan sedikit mohon maaf mungkin sambil menunggu apakah Bu Dia bisa menambahkan sedikit sambil menunggu beliau baik terima kasih Pak Bayu untuk terkait tadi ya teori dijadikan nama teori misalnya tentang akuntansi perilaku dijadikan judul sebenarnya mungkin kalau itu agak kaku mungkin Ibu bisa lebih menghaluskannya misalnya dengan metodenya apa kalau commonly biasanya yang common itu approach nya itu ditaruh di bagian title misalnya apa ya faktor-faktor itu judulnya kurang kaya catching ya dengan faktor-faktor misalnya bagian measuring measuring the financial inclusion in muslim countries dengan panel data approach seperti itu biasanya dengan metodenya kalau teori itu agak jarang namun misalnya Ibu bisa menghaluskan teorinya itu mungkin bisa dipakai tapi sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga tadi Ibu siapa Iren Perlunya Anda menampilkan teori ini kira-kira untuk apa Bu mungkin bisa dijelaskan kita diskusi ya Bu sebab ketika itu menjadi terlalu kaku dan membatasi itu kan juga kurang bagus juga judulnya jadi agak kurang luas ya Bu kurang agak kaku nah itu kira-kira kepentingannya untuk menaruh teori itu apa Bu mungkin saya jawab ya Bu yang pertama yang pertama itu saya apa namanya untuk melihat tadi pertanyaan saya kepada Prof. Ji itu kan masuk ke doktoral kan harus wajib ke skopus nah itu kan saya membatasi Bu sebenarnya kalau dijabarkan itu akutansi perilaku itu ada dimensi eksogen saya gitu itu berupa dimensi eksogen saya jadi saya komprehensifkan untuk meminimizing word kalimat dalam judul jadi tidak terlalu panjang gitu Bu nah itu pertama alasannya terus yang kedua juga saya berpikir kepada impact faktornya jadi kalau misalkan menggunakan itu kan banyak cakupannya ya Bu jadi saya berpikirnya dengan memakai judul itu kedepannya saya berharap impactor terhadap jurnal itu ada gitu Bu itu alasannya Bu kenapa saya menggunakannya jadi baik terima kasih Bu Iren jadi misalnya kita ingin mencari yang teori akutansi perilaku yang ada hubungannya dengan itu nanti mudah ya Bu untuk misalnya kita mencari tulisan Ibu misalnya seperti itu jadi mungkin itu cukup menarik nah mungkin bisa saja Bu sebenarnya tapi nanti mungkin dibuat supaya tidak judulnya itu tidak terlalu kaku begitu Bu mungkin kalau saran saya lebih ke situ jadi kalau memang itu cukup membantu artinya supaya tulisanku nanti banyak disitasi kadang-kadang kita masukkan keyword khusus itu membantu mungkin tidak masalah tapi kalau saya menekankan judul itu mungkin juga jangan terlalu kaku sekali mungkin agak yang lebih yang luas supaya nanti juga indah juga dibacanya mungkin itu saja Pak Bayu terima kasih baik Budi ya Prof silahkan sudah kembali ya maybe just want to add on I think I got your understanding with Ibu Irene ya kalau untuk title ada banyak beberapa journal memang perlu ada digunakan teori apa misalnya teori of plan behavior or self-determination theory but the only thing actually the word limits for title itu sangat berpengaruh saya mengerti pengertian dari Ibu Irene itu kalau kita pakai teori nanti banyak journal yang mensitasi dari mensite dengan paper Ibu dan nanti impact factor-nya atau age index-nya nanti Google atau Skopus Ibu bisa meningkat hanya untuk accounting journal memang some of paper they use theory they mention theory instead mereka menggunakan metodologi kalau business management atau economics mereka pakai ada kata metodologi apa yang digunakan di dalam title jadi title itu kalau bisa tadi saya setuju dengan form dari jurnalnya Ibu dia tadi perlu straightforward title-nya itu jadi title-nya itu semestinya kalau ada empat kalau mau saya lihat kriterianya boleh digunakan metodologi apa yang dipakai sana cuma satu hampir dua kata saja yang kedua kalau berbasis kontak negara karena kalau kita bicara-bicara micro itu negara Indonesia atau negara UK atau apa boleh yang ketiga dari segi sudut pandang domain main topiknya apa apakah sustainability atau topiknya mengenai taxation tapi hati-hati jangan menggunakan judul itu dari disiplin ilmu seperti contoh tax amnesty tax amnesty itu apa itu kan merupakan very specific but nothing special menurut saya atau seperti contoh activity-based costing activity-based costing is many-many years ago nothing special nah kalau saya di journal saya sebagai saya sebagai reviewer saya biasanya tidak menolak paper kalau judulnya itu tidak benar biasanya saya kasih chance untuk perbaikin title-nya malah saya itu kasih suggestion banyak kan auternya kalau saya kasih suggestion mereka terima aja oke thank you very much for your suggestion this is very very good oh muji sama saya ya angkatin saya gitu ya tapi gak apa-apa tapi saya gak pernah menolak paper karena judulnya tidak betul itu sangat tidak profesional yang biasanya saya menolak paper itu ada tiga kenapa bu Ayrin nah kalau menurut saya ada tiga subtensial yang pertama novelty ya including justification research jadi penentuan topik itu paling penting ceritain dulu kenapa topik itu penting dilakukan yang kedua dari novelty kalau tujuan penelitian gak nyambung saya tolak paper itu unfortunately gak gak signifikan yang kedua metodologinya dengan hypothesis development ya dengan justification hypothesis saya bicara dengan kuantitatif ada H1 H2 H3 H4 H5 H10 ya kalau sandai semua justification hypothesis without literature review atau yang men-supporting your hypothesis saya tolak paper-nya karena tidak it's a very major yang ketiga metodologinya harus jelas punya data yang itu dan of course yang keempat itu semua struktur jadi saya kalau baca papernya itu benar-benar jangan banyak salah kalau banyak salah gini saya baca introduction banyak salah grammar-nya gak becus spelling-nya juga gini sistemnya sudah easily pick up halaman kedua juga sama literature review juga sama referencing-nya itu bukan pekerjaan saya untuk mau kasih perbaikan itu semestinya itu tugas dari publisher administrator atau sistem tetapi kalau sistemnya itu tidak pick up tapi kalau saya baca ini gak ngerti saya sudah kayak gitu sudah kriterian keempat sudah saya tolak point ranking sistem jelek nah itu yang menurut saya ada empat kriteria oke hopefully saya menurut saya menurut saya menurut saya so all the best thank you professor one thing i want maybe you can give us about suggestion how we can making using a title good title and interesting title maybe you can give us about the trick thank you professor yes i think it's good very good question so title when you do mapping and then you just mostly when I develop the title saya itu biasanya saya lihat kira-kira dari abstract itu significant word nya apa kalau bukan dari background nya accounting atau finance jadi kalau accounting seperti contoh kita pilih pilih kira-kira lima dot dot word nya itu kira-kira apa nanti kita rangkaikan kalau menurut saya tahu analysis in di Australia apa seperti itu jadi analisa ditongjolkan di dalam paper itu jadi ibu bisa melakukan mapping seperti itu analisanya ditongjolkan atau case tadinya atau empirical evidence tapi hati-hati kalau menggunakan kata empirical karena empirical evidence itu nothing special many papers we use empirical we use survey we use questionnaire right kalau ibu bapak menulis seperti contoh a case study from Indonesia itu karena menggunakan kata-kata yang mubazir case study from Indonesia case study is nothing special ya case study or from Indonesia karena membuang-buang kata saja saya maunya penggantinya hasil case tadinya apa ya nah itu yang paling penting jadi dilihat dari subtensi output kemudian apa metodologi yang digunakan seperti contoh kalau kita menggunakan sistem Delphi Delphi approach with analytical network ANP atau ANP atau metode multi-cratery decision making jadi kalau saya paper saya kemarin baru saya submit saya kemarin tidur jam 2 pagi papernya saya submit saya sudah senang karena saya sudah lolos dari screening editor bilang dia assign 3 reviewers oke have fun reading my papers karena kemarin saya pikir title saya pakai mapping saya benar-benar saya ada alatnya software saya jadi software itu dilihat nanti saya rangkaikan ini topiknya title kurang bagus ini yang kedua sampai saya bikin 10 option title kemudian saya kemarin chatting pakai telegram pakai whatsapp yang mana yang senang nomor 2 atau nomor 6 atau nomor 9 oh 2 3 bagus loh pasti saya lagi PR yang mana pilih siapa yang setuju nomor 2 karena saya punya 5 authors oke hopefully I answer your question so if you have any question other audience and then please thank you you're welcome so if you have any question I give you my whatsapp atau konteks sama Pak Arief Pak Arief kan S3 juga konteks tapi kalau mau join kalau mau join paper silakan dosen-dosen muda para promotor silakan saya terbuka tetapi secara mutlak kalau kita kolaborasi kita punya suatu agreement yang jelas kita diskusi dulu lewat WA atau Zoom mungkin diatur waktunya mungkin kira-kira kontribusi dari saya apa dan kita mulai dari sana dan maunya saya datang ke UNPAD ini saya akan meningkatkan skopus untuk pajajaran universitas terutama di fakultas yang tadi kemarin saya bicara dengan Profesor Maman Wakil Dekan karena saya datang sini khusus untuk pajajaran universitas di Bandung jadi kalau KPI saya untuk mementor pajajaran universitas untuk program dokter nanti Pak Bayu silakan nanti kalau ada magisternya yang benar-benar yang bandai yang kerja keras silakan saya juga bisa kasih masukan tapi kalau yang kerjanya memble-memble yang asal-asalan ya rubah dulu ya attitude-nya ya jangan kalau kita bikin paper jangan asal-asalan oke kan nggak mau juga kalau tesisnya cuma dapat B harus dapat A ya oke kembali ke moderator please oke thank you Prof untuk selanjutnya mungkin karena wakunya sudah terbatas kami persilakan kepada narasumber yang ketiga nanti pertanyaan akan dilanjutkan setelah narasumber semua itu sudah memberikan beberapa informasi baik untuk Pak Adhiyatma apakah sudah bisa join sudah bisa berjalan kemudian kami oke terima kasih baik disini saya sedikit memperkenalkan Pak Dr. Adhiyatma ini jadi Pak Dr. Adhiyatma adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Sekundi dan Bisnis khususnya di Departemen Ekonomi beliau singkatnya dari lulusan PhD dari University University di Belanda dan juga beliau sudah banyak sekali artikelnya atau jurnalnya yang sudah publikasi di Kisah 1 khususnya ya Pak nah beliau ini nanti akan memberikan tip atau strategi karena beliau ini banyak sekali memimping S2 atau S3 sehingga harapannya bisa publish di jurnal yang berkutasi tinggi untuk waktunya saya persilahkan pada Pak Dr. Adhiyatma silakan Pak oke terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Salah Sejahtera atau Nuhun Pak Bayu suara saya sudah terdengar mungkin Pak Bayu sudah sudah Pak silakan Pak iya siap oke terima kasih ini sebelumnya salam hormat mungkin kepada Prof Ferry Ibu Dia terima kasih sudah ini juga meringankan beban saya sebenarnya karena materi-materi tentu kalau seputaran publikasi sebenarnya ada isu sentral yang kita berputar di sana sebenarnya isunya tapi tentu masing-masing punya keunikan dalam menghandle si isu-isu tadi dan mudah-mudahan tips yang kami share ini tadi juga saya dengar dari Prof Ferry dan Budiah banyak sekali informasi-informasi yang sangat baik jadi saya pikir semua ini bisa kita jadikan bahan dalam melakukan si publikasi nah titipannya tadi dari Pak Bayu saya yalah satu gimana sih cara mentransformasi gitu ya Pak Bayu dari tugas akhir menjadi sebuah tulisan nanti mungkin izin saya kalau waktunya memungkinkan saya juga mungkin akan ada sedikit sharing tips teriksa dalam publikasi hanya untuk menambahkan apa yang sudah di-share oleh Prof Ferry dan Budiah baik saya akan mulai share screen dulu dengan yang pertama kita kembali ke basic dulu mungkin ya Pak Bapak ya apa daripada why publish ini dan bagaimana nanti kita bisa mencoba mentransformasikan tadi tulisan itu ya nah Bapak Ibu yang kita tidak boleh lupa yalah selalu si semangat ini ya why publish kadang-kadang kita jujur aja kadang-kadang kita suka berada di tahap dimana kita merasa malas untuk menulis ya masa aduh ngapain sih kita harus tulis apa segala macem capek ini karena effortnya tadi sudah dijelaskan tidak mudah ya dalam melakukan publikasi itu nah tentu disini kita harus menulis kenapa karena yang pertama ini nah ini saya pikir disini banyak ya dari Ibu dan Bapak sekalian yang ada di ruangan ini baik di Zoom maupun yang live itu yang berada di posisi ini kasarnya menekumah dan harus karena memang sudah PSD students dan kebetulan sekarang wajib atau mungkin itu di Indonesia tapi di luar pun ada beberapa memang contoh waktu saya di Belanda itu mewajibkan si kuruan tinggi saya itu mewajibkan untuk melakukan publikasi jadi saya gak ada tulisan manuskrip dari Ibu Bapak tapi saya melakukan publikasi wajibnya itu minimal tiga paper penulis pertama selebihnya dua paper lagi itu boleh penulis kedua ketiga nah itu minimanya tapi biasanya fakultasnya gak mau jadi dia suka ditambahin penulis pertamanya sekian lah nah jadi itu karena kita masuk ke sistem dan mau gak mau kita harus nulis nah kemudian tentu profesi disini juga mungkin banyak ya yang mempunyai profesi ini sebagai pengajar ya lecturer atau peneliti ya dan ini ialah mungkin tiga top rank ya dari mereka yang melakukan publikasi ini ya nah jadi dari yang lain mungkin ini mungkin agak jarang lah ya mungkin mereka yang namanya perlu ada di scientific publication ya untuk get promoted ya atau notice gitu jadi kadang-kadang ada seperti itulah ya itu keputusan politis dari para authors nah tapi kalau A mungkin itu nyaris gak ada ya nah ABC itu jelas kita kemungkinan besar ada di posisi ini ya kalau gak PhD students paling tidak magister students ya master students atau mungkin bachelor students ya kita pasti kalau gak di A B C kebanyakan akan ada di sana oke nah dari semangat ini mohon jangan pernah lupa gitu ya jadi disaat kita memang sudah merasa aduh males nih saya harus nulis apa segala macam jangan pernah lupa ya kita tuh punya tujuan ya PhD students itu ya tadi dia mungkin mau lulus atau apa ya students lah gitu terus kalau lecture researcher ya gak bisa itu emang darah daging kita di sana ya harapannya nanti students juga kan akan kalau memang terus ya di jalur yang akademik nah nanti kan akan menjadi sebuah darah daging juga ya ya mohon itu diingat ibu bapak ya disaat kita agak down tuh ya agak down sedikit semangatnya dan pasti itu akan datang momen itu pasti akan datang kita ingat tujuannya kita ngapain berada di posisi itu dari awalnya nanti ya nah dan ini pertanyaan yang sering sekali muncul ibu bapak ada nge tips and tricks to quickly write or publish ya jawaban singkatnya gak ada oke jadi gak ada tuh bapak ibu ya kita bisa ini oke pak dalam 2 hari bisa gak saya publish gak ada ya kalau ada yang nanya ke bapak ibu juga eh dong ini nulis bareng bulan depan publish gitu ya nah itu dia gak ngerti si prosesnya gak ada ya bapak ibu ya saya selalu bilang ini adalah long road ya proses ini adalah proses yang panjang gitu perjalanannya ya saya selalu tekankan itu ke apa setiap kali saya sharing materi ini kenapa tujuannya karena biar kita aware ya biar kita aware bahwa eh disaat kita mulai masuk ke daerah ini ke ranah ini kita harus sudah siap bahwa ini bukan yang akan urusan dalam sehari dua hari beres tadi sudah di share juga nge-prof veril dengan bu Diyah ya saya bahwa yang kayak gini-gini itu gak bisa dikebut ya disaat kita udah mulai ngebut tulis pasti jelek hasilnya ya kalau sekedar buat menemuin administrasi aja mungkin ya biar kasihakan lah bapak ibu punya ikutan hibah apa gitu ya terus outputnya ya lo submit gitu ya submit ya oke lah kita nulis proper proper praktik gitu ya cepet-cepet-cepet submit ya udah selesai kan submit tapi saya yakin itu bakal ditolak si papernya masih beruntung kalau ditorak live viewer setidaknya dapat feedback mungkin ditolak editor jadi sudden death jadi gak ada shortcut itu gak ada ibu bapak kecuali kita mulai bicara masuk kalau bapak ibu sering dengar istilah predatory itu ya predatory journal ya kan atau ya ya mostly like it predatory journal nah kalau kita udah bicara kayak gitu kita udah masuk ranah yang wah ini publikasi yang memang sudah gak benar mungkin sering dengar istilah publikasi abal-abal gitu ya nah kita udah masuk ke sana kalau udah masuk ke sana ya kita kan jadi lupa ya sebenarnya tujuan kita waktu di menulis ini itu untuk apa nanti ya tujuan kita menulis ini untuk apa sehingga akhirnya ya kita asal-asal aja pokoknya yang penting kita bisa cepat tapi bukan itu tujuan ya ibu bapak ya makanya nanti dalam studinya ibu bapak ini timeline itu menjadi sangat penting ya di samping studinya PhD master atau bachelor timeline itu menjadi penting ya sorry ini suara saya masih dengeran gak ibu bapak suara saya masih jelas ada ada ya masih jelas jelas ya thank you di saya ada warning sinyal drop oke nah baik ibu bapak jadi sampai situ ya ibu bapak ya mohonnya tidak ada jalan singkat oke itu udah titik ya jadi kalau bapak ibu nanti tiba-tiba dapet email dapet tawaran apa ya selesai dalam 48 jam terus publish dalam 48 jam berikutnya forget it ya jangan pernah dengerin yang seperti itu oke nah kemudian ini juga gak boleh lupa itu bapak writing is an art ya jadi apa yang akan bapak ibu lakukan nanti sama yang akan saya lakukan gayanya gak akan sama pakemnya mungkin sama ya pakemnya sama biasanya pakemnya balik ke itu-itu lagi sih ya nanti saya akan share pakemnya tapi cara kita approach kita dalam melakukan penulisan ya itu semua tidak akan sama antar offers nah itu mohon diingat ibu bapak ya itu tidak akan sama antar offers dan kita punya pendekatannya sendiri-sendiri ya nah tadi udah ini ya no shortcuts take time to reflect and ponder ya nah terus nanti kalau misalnya ada yang bingung cari topik apa segala macam jangan pernah lupa topik itu ada di sekitar kita ya ibu bapak topik itu ada di sekitar kita kita perlu look and listen gitu ya apa sih sebenarnya yang sedang terjadi di sekitar kita ini gitu kan misalnya misalnya kalau mungkin ada isu besar yang nampaknya membayangi semua apa resesi misalnya ya mungkin di sekitar kita udah mulai kedengeran kan gitu ya si isu-isu nya seperti apa nah yang hal-hal kayak gitu ditangkap hal-hal seperti itu ditangkap dan mungkin apakah mau dikembangkan menjadi sebuah tulisan ya atau menjadi paper atau topik THD apa segala macam itu next stepnya ya tapi dalam meng-capture issue itu kita bisa dari apapun yang ada di sekitar kita ini ya kadang-kadang kita suka terlalu sibuk melihat apa sih yang menarik global-global-global tapi kita lupa sebenarnya isunya ada di sebelah kita dan itu bisa ditarik ke level global gitu ya nah kadang-kadang kita perlu itu jadi bapak ibu ya look and listen ya karena kadang-kadang topik itu ada banyak sekali di sekitar kita nah nanti bapak ibu harus bertanya ini juga ke diri sendiri ya apalagi kalau sudah punya tugas akhirnya tadi udah jadi misalnya ya kita punya cerita gak sih sebenarnya ya mungkin ini bahkan prinsip ini bisa ditarik ke sebelum publikasi ya bahkan waktu mendesain penelitiannya we have a story to tell ya kita punya cerita gak kita punya audience gak ibu bapak ya nah kalau kita masuk ranah publikasi gimana cara kita mau bicara apa men-share cerita kita itu mau gimana ada banyak di publikasi itu ya ada full articles letters short communication review paper yang tadi sempat disebutkan juga nah itu jadi ada macem-macem nih ibu bapak tergantung kita perlunya mau yang mana ya perlunya seperti apa biasanya kan kalau S3 ya itu kan literature reviewnya suka lebih dalam dimintanya mungkin itu bisa jadi review paper jadi yang mengerjakannya udah pakai metode systematic review misalnya terus nanti dilarikin ke publikasi itu salah satu ini aja salah satu opsi biasanya banyak mahasiswa S3 yang suka ngambil ke sana saya pribadi agak menghindari ini ya karena tidak mudah ya buat saya mengejarkan review paper tidak mudah lumayan effortnya saya sendiri mungkin sayangnya aja pemalas tapi kalau bapak ibu saya pikir oh bapak ibu rajin atau kalau punya tim yang kuat kalau bapak ibu bisa menghasilkan sebuah systematic review paper maka situasinya akan kencang bapak ibu kenapa? karena yang males kayak saya banyak jadi nanti semua itu akan mengejar paper yang systematic review yang sudah bapak ibu kerjakan ini nah sekarang masuk ke lebih teknis sedikit ibu bapak tadi sempat disebut juga mapping nah orang ada yang suka pakai mind mapping ada yang suka bikin pointers saya pribadi gak gitu suka mind mapping ya kenapa? karena saya suka saya merasa ya saya pribadi kalau pakai mind mapping akhirnya saya terlalu terbawa sama bikin mind map yang bagus akhirnya gak nulis-nulis malah ini saya terlalu sibuk mengembangkan mind map terus-terus-terus di upgrade-upgrade 1, 2, 3, seterusnya sampai akhirnya gak nulis-nulis akhirnya memandang aja dengan bangga si mind map saya tapi tugasannya gak jadi-jadi nah tapi itu sayangan bapak ibu ya tapi saya tahu juga ada teman-teman saya yang gemar menulis tapi mereka senang bikin mind map juga jadi mereka mulai selalu dari mind map maka gak? silahkan bapak ibu yang jelas apapun yang bapak ibu itu pilih cari yang paling nyaman jadi gimana caranya saya bisa kickstart proses saya jangan sampai proses ini bikin bapak ibu jadi madek itu yang gak boleh tapi proses ini harus bikin bapak ibu kickstart paling gak mulai deh mulai dan dari situ dikembangin lagi saya lebih senang pakai pointer langsung aja bikin pointer gini-gini termasuk apakah untuk penelitiannya atau untuk papernya gitu ya saya lebih senang ke sana tapi ya tadi saya bilang teman-teman saya ada yang senang pakai mind map ya apa gak? silahkan ya nah ibu bapak nanti silahkan putuskan ya karena saya bilang tadi kan art ya kita gak punya satu cara yang apa akan bisa diaplikasikan ke semua yang hadir di sini gitu ya bapak ibu harus mendapatkan sendiri nanti flow-nya mau seperti apa dalam pengerjaannya gitu ya dengan pakam-pakam yang sudah bapak ibu pelajari nah kalau bapak ibu mau pakai mind map nah silahkan nanti latihan aja yang pertama baca ya baca itu mah udah gak terhindarkan nah ibu bapak ya kalau maksudnya semangat-semangat yang saya baca ya itu hanya dalam konteks di semacam review ya tapi kalau saya harus bikin sebuah artikel nulis segala macam ya baca ya harus ya kalau gak nanti artikel kita jadi miskin bapak ibu ya miskin dalam latihan gak ada nada dagingnya gitu ya jadi isinya tuh apa sih kayak tadi Pak Prof Ferry udah bilang ya jadi apa tidak based on literatur itu based on personal opinion aja karena males baca males nyari gitu yaudah itu umur yang besar ditolak ya nah jadi bapak ibu silahkan bikin latihan dulu bikin mind map ya dari sebuah artikel kemudian bikin juga mind map dari nah kalau bapak ibu terbiasa barulah bikin mind map dari yang ibu bapak sendiri ya bapak ibu bikin sendiri sekarang nanti oke saya udah tahu cara bikinnya nah sekarang saya akan coba aplikasikan ke apa yang ada di benak saya gitu ya nah bapak ibu silahkan bikin si mind map ini sendiri oke bapak ibu bisa main-main ke website ini nih nih mindmap.com ya bapak ibu bisa main kesana nanti itu ada tips and tricksnya cara bikin mind map yang baik apa bla 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 gitu maka silahkan aja gitu ya nanti bapak ibu silahkan melakukan survei sendiri lah gitu ya bagaimana tata caranya dalam membuat mind map yang baik banyaknya disini bapak ibu ya tips and tricksnya silahkan kalau emang tertarik ya bapak ibu ya kalau emang tertarik untuk bikin mind map nah kemudian dari situ biasanya larinya tak outline ya bapak ibu udah punya mind map daripada desastasi ibu bapak atau bapak ibu sudah punya mind map terkait paper ibu bapak nah sekarang transfer mind map bapak ibu ke sebuah outline saya mau nulisnya seperti apa ya tadi udah disebutkan ya ada background ada method ada discussion ada result ada discussion dan seterusnya nah itu itu sekarang diaplikasikan ya transfer lo dari mind map yang sudah bapak ibu bikin menjadi outline ini jadi background saya mau nulis apa aja ya background nulis apa aja method apa aja result apa aja discussion apa aja conclusion nanti terakhir ya jadi semua itu udah dibikin tuh ibu bapak dalam si outline ini nah dalam mengembangkan outline ini nanti juga ada banyak ininya ya apakah bapak ibu bisa ikut ini saran san francisco edit ini adalah salah satu apa itu ibu bapak san francisco edit tuh kok saya lupa namanya proofreader ya proofreader yang cukup berada di atas lah gitu ya agak mahal sih ya urusan sama mereka ini tapi kalau bapak ibu punya budget itu sangat worth it ya untuk bisa bapak ibu mencoba memakai jasa mereka ini ya si san francisco edit ini ini dia juga bapak ibu bisa main ke website ini ya nanti nanti mungkin bahan ini akan dibagikan oleh panitia ya bapak ibu bisa main-main ke website-nya nanti setelah main-main ke website-nya ini bapak ibu bisa cek tuh cara-caranya dalam melakukan si ini ya dalam membuat si outline ini ya yang jelas si outline itu nanti bapak ibu kalau memang tujuannya untuk bikin outline paper berarti udah dibikin dalam bentuk paper ya dan paper yang paling generic itu bentuknya yalah yang tadi ya background method result discussion itu yang paling generic biasanya nanti ada jurnal yang mengharuskan lagi teratur review di tengah gitu ya nah itu ikutin aja ya tapi kalau lebih nanti seperti ini ya ibu bapak nah oke itu bagian pertama dari ini saya dulu ya bagian pertama dari apa persentasi saya untuk hari ini ya jadi bagaimana mentransfer tadi si tulisan bapak ibu itu menjadi sebuah paper nah yang pertama yalah di mind map dulu ya kalau bapak ibu gemar melakukan mind map atau at least dibikin outline dulu ya jadi dari semua temuan bapak ibu nih mustinya kan pas bikin apa tulisan di awal-awal itu sudah ada ya si outline bapak ibu udah punya mustinya waktu bikin penelitian di awalnya nah itu ditransfer ke dalam bentuk paper ya satu hal yang jelas bapak ibu biasanya dari tulisan-tulisan tugas akhir itu gak semuanya bisa masuk ke paper biasanya kayak gitu bapak ibu harus trim ya jadi apa yang harus dibuang apa yang dimasukin nah itu pentingnya udah masuk ke mind map untuk paper atau outline untuk paper ya terserah pes pes mana yang bapak ibu mau mau inikan ya mau-mau mau laksanakan di tengah oke nah ini bagian pertama saya stop dulu disini Pak Baju pun apakah bisa ada pertanyaan dulu atau langsung ke bagian saya yang kedua atau mungkin bisa dilanjutkan dulu mungkin Pak ya nanti setelah itu ya betul Pak bentar Pak Baju saya berapa menit lagi waktunya kurang lebih sekitar 10 menit lagi Pak 10 menit ya siap oke ini saya stop dulu saya sekarang akan masuk ke bagian keduanya dan ini adalah si background ya yang dimana tadi sudah juga sempat disinggung bahan ini oleh ibu dia ini sudah terlihat ya ibu bapak ya nah bapak ibu jadi tadi sudah ada ceritanya bapak ibu sudah punya outline ya outline-nya sudah jadi kalau pakai mineweb mineweb-nya sudah jadi sudah siap lah ceritanya sekarang sudah ditransfer dari tulisan ke dalam persiapan untuk menulis paper nah mulai background-nya gimana sekarang gitu ya mulai background-nya gimana karena background-nya ini kadang-kadang make or break gitu ya kalau background-nya bagus orang bakal wow gitu kan jadi kalau background-nya jelek itu sudah malas Bapak ibu ya saya nanti akan kasih contoh agak ekstrim ya tentang background yang agak muter-muter nah sebelum ke sana Bapak ibu kita masuk dulu ke bagian si paper ini saya akan bilang tadi ada background, method, result, discussion, conclusion background itu mengisi posisi why Bapak ibu bayangin dia itu mengisi posisi why jadi kalau orang pengen tahu kenapa Bapak ibu neliti itu dia akan baca background jadi background itu nggak boleh diramehkan Bapak ibu dia itu harus dibikin cantik bagus ya background dan abstract itu dua hal yang yang kita harus hati-hati karena orang menilainya first impression-nya dari sana jadi why Bapak ibu kenapa Bapak ibu melakukan penelitian ini itu background kalau background itu sudah tidak meyakinkan orang malas baca ke depannya terus ada method itu yang how gimana Bapak ibu meredainya result itu terus lanjutannya dari method what is apa hasilnya terakhir itu yalah discussion so what jadi Bapak ibu kalau take a message itu jelas itu beda ini sendiri conclusion nah Bapak ibu yang jelas antara background dan discussion method dan result itu harus punya benang merah yang jelas tentu dari background method, result, discussion harus punya benang merah betul tapi yang benang merah paling erat itu harus ada di background discussion method, result dan background sama discussion itu posisinya ada agak di atas sedikit ibu Bapak posisi dia itu agak di atas sedikit berbanding method dan result kenapa? karena-karena kalau orang tidak punya banyak waktu dia akan baca background dia loncat ke discussion kan pertanyaan penelitian bisa muncul di backgroundnya di jawabnya di discussion kan? jadi mereka kadang-kadang ngelewat tuh method sama result oke kecuali mereka emang tertarik dengan nitty-gritty-nya ya detilnya, dapurnya kotor-kotornya dia pengen tahu nah itu baru dia buka method dan result tapi kalau enggak dia cuma lihat background dia lihat discussion gitu ya makanya itu dua bagian yang kita gak boleh remehkan kendala ini khusus banyak terjadi di mahasiswa S1 atau S2 sebenarnya S3 udah agak turun lah levelnya ya biasanya terlalu concern dengan mencari result yang bagus gitu ya itu biasanya yang sering terjadi hasilnya harus bagus definisi bagus tuh sebenarnya kan relatif ya ibu bapak ya bagus itu seperti apa sih bagus menurut siapa sebenarnya hasil yang bagus itu tanda tanya besar bagus ini apa sih yang penting kan tujuan kita sebenarnya mengerjakan method dengan baik bukan method dengan canggih juga sebenarnya ya method yang baik tepat dikerjakan dengan benar sesuai dengan permasalahan gitu ya canggih atau enggaknya ngikutin permasalahan gitu kan kita mau menyelesaikan isu apa kita mau menjawab isu apa oke dalam menjawab isu ini kita butuh teknik apa kita butuh teknik ini gitu ya oke teknik ini harus digamanain dia bisa ngejawab ini nah itu itu semua larinya ke sana kadang-kadang ada yang suka ngegedar duluan di apa dia pengen canggih-canggihan gitu ya atau dia pengen tadi hasilnya tuh bagus jadi udah di regress kalau pakai regress dia ya bapak ibu udah di regress apa segala macem terus dia pengen oke pengen lah hasilnya kok ini enggak signifikan kok ini enggak ini enggak itu karena bukan enggak signifikan sebenarnya gitu ya tapi kita mengerjakannya sudah benar atau tidak kalau kita mengerjainnya masih kacau ya mau sampai gimana juga mau hasilnya signifikan semua mau gimana sesuai teori apapun ya kalau mengerjainnya enggak benar enggak benar aja udah gitu kan selesai di situ ya nah jadi bapak ibu kadang-kadang suka terlalu fokus di sana nah akibatnya kita lupa si background sama discussion gitu ya padahal si background ini bakal ngasih lihat kenapa penelitian bapak ibu menarik itu tuh di background kuncinya ya dan orang akan tertarik membaca dan mendalami penelitian ibu bapak dan kemudian so what ya udah ketemu nih signifikan positif sesuai teori pertanyaan berikutnya so what kenapa kita peduli sih dengan hasil yang bagus tadi kenapa kita peduli dengan hasil yang signifikan so what itu menjadi sangat penting bapak ibu kenapa saya bilang gini karena jujur aja kalau kita bicara software kita pakai software statistik lah kan bapak ibu masukin angka-angka gak jelas juga dia akan keluar hasilnya ya misalnya bapak ibu masukin jumlah semut dengan jumlah gajah keluar hasilnya gitu ya signifikan positif gitu ya tapi terus so what gitu kan kenapa orang harus peduli dengan angka itu apa sih teoretisnya apa segala macem nah itunya ya jadi background karena discussion itu punya peranan sangat penting bapak ibu untuk convince membaca bahwa memang penting dan bapak ibu bisa membawa hasilnya ke sesuatu cerita yang memang bisa dibawa pulang makanya nanti conclusion-nya akan enak take home message-nya akan enak gitu ya jadi background method, result, discussion, conclusion itu generic ya ibu bapak ya nanti biasanya di background suka setelah background suka ada literatur review misalnya ya tergantung itu jurnal tergantung jurnal nah jadi bapak ibu ini ya yang tadi saya udah bilang background itu why of your paper foundation of the rest of your manuscript nah ini yang kita perlukan di kalimat pertama ini ibu bapak gripping opening sentence oke maksudnya itu kalimat yang bombastis gitu ibu bapak ya sehingga orang dia begitu baca wow gitu kan ini saya gak mungkin naruh paper ini lagi gitu ya karena ini udah keren banget gitu ya si pembukaannya nah tapi pembukaan itu kan kita harus sesuatu yang bisa terukur ya ibu bapak ya kalau mau bikin yang bombastis pun gitu ya kayak kalimat pertama ini kan apa gitu maksudnya ya gripping sih ya si wow gitu kan ini untuk film mungkin oke ya tapi untuk ini terus apa datanya apa gitu ya kenapa kita ini tahu udah mau kiamat gitu ya apa sih data-datanya apa pendukungnya ya jadi gak bisa nih kalimat pertama kayak gini kalimat kedua ini mungkin yang jauh lebih terukur bapak ibu ya misalnya ya Indonesia mengalami peningkatan kasus IFAI setiap tahun dan tertinggi diantara Asian countries gampang dong datanya gitu ya data itu bisa dibuktikan dengan mudah dan bapak ibu bisa tinggal masukin statistiknya gitu ya jadi mudah sekali nah yang bawah ini parah bapak ibu ya jadi kita mulai dengan development is very important itu udah kacau lah bapak ibu ya jadi saya tuh suka mengibaratkan background itu kayak film horror bapak ibu film horror kalau bapak ibu nonton film horror yang bagus kadang-kadang depannya suka di jreng dulu ya kita dibikin kaget dulu kan wow gitu ya udah dibikin gripping nah baru mulai ceritanya nah itu penting bapak ibu tapi kalau bapak ibu bayangin bapak ibu nonton film horror hantunya laku keluar-luar ya keluar hingga terakhir doang gitu ya udah gitu credit title itu kan enak banget ya kita merasa ketipu gak sih nah itu jangan sampai terjadi ibu bapak contoh ekstrim waktu itu ada masih suasai dia mau menulis tentang air biaya apa tuh untuk sterilize air dan sebagainya saya agak lupa judul pastinya dia mulainya dari mana bapak ibu dia mulai dari sejarah air bapak ibu ya jadi air ini sudah dari zaman mesir jadi ini kapan mulai ceritanya saya bilang sampai akhirnya dia mulai masuk permasalahannya itu udah halaman ke berapa lah gitu ya setelah dia cerita sejarah tentang air tadi nah itu gak boleh ibu bapak ya bapak ibu bisa bayangkan tugas akhir aja udah gak boleh kayak gitu apalagi publis saya yakin kalau ada tulisan kayak gitu itu bisa ditolak sudden death sama buddhya langsung ya karena itu ya apa sih sejarah air why gitu terus intinya apa sih kenapa kita mau bicara sejarah air apa masalahnya kita pengen tahu sesuatu yang unik dan sesuatu yang mereka akan mengisi gap kan gap apa yang mau diisi tadi nah jadi ibu bapak jadi ini ya gripping opening sentence terus mulai dengan situation kalau memang direlevan dengan global dan papernya emang sorry jurnalnya emang untuk level global gitu ya masukin isu globalnya yang kena tadi prof fair itu betul ya kalau misalnya dibilang ini case study of Indonesia apa kenapa emang Indonesia ada apa ya nah dalam background itu ya kemungkinan kita bisa aja kan studinya emang tentang Indonesia gitu ya tapi di backgroundnya harus jelas kenapa Indonesia itu punya peranan penting dan harus kita bahas saya sebelumnya banyak menulis tentang HIV AIDS misalnya bapak ibu ya di apa economic analysis di HIV AIDS nah saya akan kasih argumen di background saya bahwa posisi Indonesia itu penting genting gitu kita itu ya di antara Asian countries misalnya paling tidak ya Asian countries sehingga global audience bisa paham oh Indonesia itu posisinya disini dalam konteks HIV AIDS makanya penelitian kita penting gitu kan kalau kita gak bisa meyakinkan lewat itu sulit ya nanti orang gak akan tahu terus kenapa Indonesia penting-penting apa dia analisis gitu ya makanya overall situation secara global kemudian nasional apakah nanti mau lari ke provinsi selesai itu menjadi penting jadi statistik nanti dikasih ya data-data diikuti literatur itu kembali ke jurnal kalau jurnal memang nyatuin literatur review-nya ke dalam background berarti di background itu dikasih ya literaturnya tapi kalau tidak berarti dia punya section sendiri nah terus ini tadi juga berapa kali ditekankan oleh Pak Ferry dan Budiah gap yang bisa kita isi gap yang bisa kita isi oke jadi Bapak Ibu harus cari apa yang sudah dilakukan yang pertama kan kenapa topiknya penting itu dulu ya terus apa yang sudah dilakukan dunia dan kita mau misi apa oke nah dengan kata lagi nih Ibu Bapak kadang-kadang ada sebuah topik yang tidak pernah ada yang neliti wah ini keren banget Pak ini belum ada yang neliti tentang ini gitu ya nah tapi di saat sebuah topik itu tidak pernah ada yang meneliti itu either dia bombastis keren banget atau dia garbage sebenarnya gitu ya nah itu harus hati-hati tuh Ibu Bapak ya kenapa nggak ada yang mau neliti ke sana gitu ya karena emang nggak usah diteliti gitu misalnya ya nah itu harus hati-hati tuh Ibu Bapak ini kalau emang udah nggak ada yang neliti ke sana cek dulu makanya tadi literatur itu menjadi penting bahwa Bapak Ibu tahu ibu Bapak Ibu bisa paham kenapa nggak ada yang neliti ke sini emang orang miss atau emang ini tuh nggak usah dikerjain gitu ya nah itu juga penting tuh Ibu Bapak ya nah kemudian dari situ jangan lupa masuk research question ya research question secara umum ya kemudian secara apa secara khusus gitu kan biasanya kayak gitu ya umumnya jadi penelitian ini akan meneliti gini-gini ya more more specifically misalnya ya penelitian ini akan meneliti tentang ini satu dua ini tiga ini bentuknya tidak usah list ya itu mah ikutin jurnalnya aja ya biasanya jurnal punya ketentuannya masing-masing kalau memang dia harus bikin list bikin list kalau enggak ya jangan bikin paragraph aja gitu ya nah terus kemudian Bapak Ibu ini yang biasanya saya lakukan juga di sini ya jadi saya selalu melakukan start with pointers ya saya sudah bilang nah terus Bapak Ibu satu hal yang kita kadang-kadang bikin berhenti ialah apa namanya kita cari literatur itu penting tapi kadang-kadang kita seorang kebablasan gitu nyari terus nyari terus nyari terus sampai akhirnya kita lupa menuangkan ide itu ketulisan akhirnya gak nulis-nulis gitu ya nah kadang-kadang saya punya cara gini Bapak Ibu misalnya untuk suatu bidang yang saya sudah cukup percaya diri di sana saya akan mulai tulis aja dengan apa yang saya sudah tahu ya di fenomenanya gini 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 saya tulis lagi dulu ya nanti di setiap kalimat-kalimat yang saya tahu ini bakal butuh referensi saya kosongin dulu saya kasih ref saya kasih tanda saya tulis lagi tata-tata nanti saya kasih tanda lagi ref kalau tanda lagi saya kasih tanda ref 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 terus aja kayak gitu ya Bapak ya ini banyak ref nanti yang kosong gitu referensinya masih kosong nah nanti Bapak Ibu dari situ nanti saya cek dari bagian referensi-referensi yang kosong tadi saya cek ini tuh ada gak referensi yang mendukung kalimat saya ini referensi yang mendukung kalimat saya ini ada atau tidak kalau misalnya tidak ada ternyata setelah saya cari aduh gak ada saya sok tahu ternyata kalau gitu salah nih saya argumen saya itu salah ya delete aja udah gitu ya atau diganti kalimatnya oke atau kalau misalnya ternyata sudah dicari-cari kita dapat ya enak kan ya kita bisa jadi kalimatnya setelahnya udah ada maksud saya tuh kayak gini Ibu Bapak ini Bapak Ibu bisa lihat ini kan saya banyak kalimat-kalimat ini saya ngetik aja dengan pengetahuan saya jadi tapi Bapak Ibu sudah pede ya dengan maksudnya Bapak Ibu udah sering itu meneliti di sana ya saya waktu itu tembak aja ketik-ketik-ketik dan ini bagian-bagian yang butuh referensi saya udah tandain tuh ref ref ya nah nanti dari situ Ibu Bapak setelah saya udah tandain tadi barulah ya hunting si literatur tadi ya nah setelah saya hunting baru saya isiin tuh semua oke ini dapat referensi ini dapat referensi ini udah beda kan Bapak Ibu ya intinya masih sama sama ini sebenarnya tapi udah beberapa kalimat ada yang saya buang kenapa? karena udah gak cocok ternyata saya salah gitu ya saya buang aja jadi si kalimatnya nah tapi disini udah lengkap referensinya udah complete disini ya beda banget disini kalau disini kan masih saya tag gitu ya masih saya tandain disini saya udah masukin semua gitu si referensinya ya dan kadang-kadang setelah kita masukin referensi dia jadi lebih concise ya kenapa? karena kan itu artinya kita membaca ulang ya memahami ulang tulisan kita sendiri kalau ada yang ulang kita delete ada yang bisa kita satuin jadi ketahuan ya nah itu semua apa dari hasil hunting literaturnya Ibu Bapak ya nah proses seperti ini ini yang saya lakukan Ibu Bapak ya untuk topik yang saya cukup pede nah tapi ini saya kembalikan ke Ibu Bapak cocok gak cara seperti ini ke Ibu Bapak gitu ya itu harus dicoba sendiri nanti sama Ibu Bapak apakah nulis dulu kayak gini hajar aja dulu kasih space ya untuk referensi 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 nanti tinggal hunting semua literaturnya seperti ini atau Bapak Ibu ah enggak Pak saya mau mulai baca baca-baca-baca saya mulai nulis baca-baca saya nulis mau enggak silahkan ya itu sesuaikan saja dengan pace Ibu dan Bapak masing-masing tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan seperti ini saya sarankan untuk topik yang Bapak Ibu udah pede ya yang memang Bapak Ibu sudah sering melakukan analisis di situ jadi Bapak Ibu udah cukup tahu ininya udah bacaannya udah banyak dan cukup paham masalah ya jadi kalau benar-benar buta kita yang gak tahu apa sama sekali jangan pakai teknik ini ya karena nanti Bapak Ibu jadi nulisnya nonsense semua gitu ya jadinya nah jadi ini udah Bapak Ibu ya ini saya sudah apa namanya jelaskan juga tadi di awal nah tapi yang penting yalah ini dua poin ini saya tidak bisa tekankan lebih kencang lagi art jangan lupa art 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 Bapak Ibu ya jadi gak pernah ada satu solusi dalam menghasilkan sebuah tulisan yang baik Bapak Ibu harus temuin sendiri gaya Bapak Ibu dan flow itu penting flow itu penting karena biar orang bacanya enak kemudian ini kita writing itu kepada kita nulis itu untuk humans bukan robots gitu ya jadi apa ya kasihlah jiwa Ibu Bapak di tulisan itu ya tentu gaya menulis antara academic writing dengan novel maaf dengan novel akan beda ibu Bapak ya tidak sama tapi masalah apa menaruh hati kita di tulisan itu saya pikir sama aja untuk semuanya ya Bapak Ibu nanti silahkan jadi apapun yang Bapak Ibu tulis jiwa Bapak Ibu harus ada di sana itu ya kalau enggak tulisannya gak akan bagus nanti jadinya percaya lah sama saya ya Ibu Bapak Ibu hanya pengen cepat selesai aja pengen submit udah selesai bapaknya bubar akan kita gak mau seperti itu Bapak Ibu harus bisa menulis sebaik mungkin keluarin semua semangat Bapak Ibu disitu kalau di tengah-tengah agak kendor sedikit healing dulu lah istilah sekarang berhenti dulu ngapain dulu istilahkan aja nanti udah enak lagi moodnya masuk lagi tulisannya ya saya sendiri saya gak ada di tahap ya ini Pak Bayu ya saya ada di tahap itu yang saya agak mandat nih sekarang nih ya Pak Bayu jadi ada beberapa tulisan saya yang lagi aduh buka tuh malas ngeliatinnya gitu tutup lagi aja gitu ya saya lagi nunggu mood ya tapi mudah-mudahan sih gak terlalu lama nih nanti kalau moodnya udah balik nah kebut lagi tuh yuk Bapak begitu mood lagi bagus jangan ditunda itu aja yang jelas ya begitu mood lagi bagus jangan pernah ditunda karena itu momen itu datangnya tuh ilangnya suka cepet gitu Bapak Ibu ya datangnya tiba-tiba ilangnya peng susah lagi gitu ya yuk itu tolong Bapak Ibu di ini ya di di diingat-ingat bahwa pokoknya taruh hati kita di tulisan dan menulisnya sebaik mungkin gitu ya apalagi ini karya dari tugas akhir Ibu Bapak yang mau jadi paper ya jadi Bapak Ibu ada skripsi either apa tesis atau disertasi itu kan semua jiwa Bapak Ibu disitu ya perjuangan Bapak Ibu ya itu semua yang akan jadi paper sekarang nah tolong itu semua dibikinlah dengan sebaik mungkin mulailah tadi dengan either my map atau pointer mulai dari sana yang sederhana ya paling enggak jalan dulu mesinnya panasin dulu gitu ya jangan cita-cita tinggi ah pokoknya saya mah mau alokasiin waktu sehari langsung nulis gue Pak gitu ya papernya ya boleh aja sih kalau Bapak Ibu punya waktunya tapi kadang-kadang saya suka berhadapan dengan mahasiswa yang seperti itu ya atau dosen-dosen gitu ya termasuk saya juga sih udah ini pokoknya saya mah mau sehari gue gitu ya saya akan alokasiin enggak jalan biasanya ya akhirnya enggak ketemu tuh sehari tadi tuh enggak dateng-dateng gitu ya yang ketemu yalah mungkin kita punya waktu dua jam untuk nulis dua jam gitu ya sejam nah itu waktu kecil-kecil itu tuh yang kita pakai kickstart bikin pointer bikin mind map bikin satu paragraf dua paragraf bikin semua Bapak Ibu apapun ya Bapak Ibu waktunya kerjakan karena tulisan ini dia ialah long road dia bukan sesuatu yang selesai dalam sebulan gitu ya Pak Bayu ini sudah sangat pengalaman juga kalau nulisnya dikebut cuma dua hari mah yakin ditolak Pak Bayu gitu ya ini butuh pemikiran Ibu Bapak ya kita nanti bangga kita bisa sama-sama nanti saling backing lah ya saling bahu-membahu untuk menghasilkan publikasi-publikasi baik itu mungkin dari saya Pak Bayu udah-udah tidak lebih waktunya Pak Ternohan baik terima kasih pada Pak Dr. Adyatma nah tadi sudah diberikan beberapa tips ya dari Pak Adyatma jadi mood kita ya yang harus diperhatikan karena seringkali sebetulnya judul itu tidak harus canggih ya atau tidak harus berderimat ya sebagai contoh misalkan saya sendiri terinspirasi terinspirasi jaman TikTok nih ya banyak orang itu diam di rumah TikTokan melulu nah segala macam lalu saya buat artikelnya dan Alhamdulillah dalam hal ini sudah terbit di kisah 1 di kisah 1 itu betul meskipun itu lama ya karena saya niatnya hanya meneliti yang TikTok ya kok banyak yang joget ya di TikTok itu kok banyak yang di rumah ya nah itu mungkin salah satu ide sebetulnya bisa kita temukan di lingkungan kita sehari-hari artinya tidak harus kaku tidak harus dalam hal ini kita apa namanya itu sangat-sangat yang tidak dikuasai jangan ya tetap kita harus kuasai baik terima kasih pada Pak Adyatma yang sudah memberikan beberapa masukan dan juga tipsnya tadi terkait dengan strategi transformasi untuk publikasi nah yang terakhir nah disini sudah hadir yaitu kita akan sharing season atau dalam hal ini kita akan melihat ya jadi sejarah hidupnya nih kebetulan beliau ini mahasiswa ada di program kami dari MET yang sudah tembus tulisannya itu di KIDWA ya di Journal of Environmental Studies masalah seperti itu dan beliau juga yang seringkali diskusi ya dan yang pasti merepotkan ya karena beliau ini memang bisa saya katakan salah satu mahasiswa yang terbaik di angkatannya nah untuk waktunya mungkin saya persilakan disini Pak Alfian apakah sudah hadir nah ini silakan Pak Alfian nih ini kebetulan apa sudah hadir beliau ini dari BPKP alumni dari Magistrat Kementerapan untuk waktunya saya persilakan Pak siap terima kasih Pak izin share screen Pak ya silakan apakah sudah bisa oke silakan silakan Pak baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi Bapak Ibu sekalian perkenalkan nama saya Alfian Masagoni saat ini saya bekerja sebagai Auditor Internal Pemerintah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP saya menyelesaikan pendidikan Magistrat saya pada Ritual Mekan Universitas dan Universitas Pajajaran pada tahun 2021 tahun lalu mohon izin pada hari ini saya akan mencoba mungkin lebih tepatnya sharing atau mungkin berbagi pengalaman mengenai publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional sesuai dengan judul pada hari ini yaitu strategi transformasi tugas akhir menjadi naskah publikasi untuk jurnal internasional bereputasi dengan akumsi bahwa kita sudah memiliki satu naskah penelitian yang siap untuk dipublikasikan mungkin di bapak-bapak guru saya dosen-dosen saya sebelumnya sudah membahas mengenai bagaimana sebenarnya cara membuat suatu karya tulis ilmiah mulai dari misalnya menggali ide terus menulis mulai dari abstract introduction sampai dengan segala macamnya sampai dengan format rekeren sebelumnya sudah dibahas nah disini saya akan banyak berbicara mengenai teknis pada saat paper atau naskah kita ini siap untuk dipublikasikan nah menurut pengalaman saya terdapat paling tidak lima hal penting yang perlu kita perhatikan dalam setiap publikasi karya ilmiah yang pertama terkait pastinya kualitas dari paper itu sendiri yang kedua mengenai penelitian yang tepat untuk publikasi proses review persiapan sebelum publikasi disini artinya paper kita sudah diterima untuk diterbitkan lalu proses final editing dan sebelum kita men-submit akhir disitu ada proses yang penting juga yang harus kita lewatin dan yang terakhir terkait dengan kontribusi kita terhadap dunia akademik nah pada gambar di sebelah kanan ini bisa disitu kita lihat ada sebuah artikel yang menurut saya sangat menarik one to get your paper published please follow this guidance meskipun ini sebenarnya paper yang ditulis oleh editor pada satu jurnal niatnya pengen mengintokan kepada penulis-penulis yang ingin mencapit artikelnya pada jurnal mereka namun menurut saya tips-tips dan saran-saran yang diberikan pada artikel ini sangat relevan untuk kita jadikan referensi pada saat ingin mempublikasikan tulisan kita malam kemanapun lalu selanjutnya saya akan mencoba sharing lebih jauh mengenai mengapa lima hal ini penting untuk kita perhatikan pada saat mempublikasikan tulisan kita pada suatu jurnal yang pertama terkait dengan kualitas paper itu sendiri saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham tadi materi sebelumnya mengenai bagaimana cara menulis suatu paper yang baik dan berkualitas di bagian ini saya hanya menekankan pentingnya masukan pihak lain sebelum kita benar-benar mencapit paper kita pada suatu jurnal hitung-hitung sebagai pre-review proses sebelum benar-benar disiksa atau direview oleh editor jurnal atau reviewer kita bisa memulai dengan meminta rekan kerja kita atau mungkin teman kampus atau mungkin orang-orang yang bersedia secara secara untuk menilai tulisan kita penelitian kita apakah sudah bagus atau layak untuk dipublikasikan apakah ada yang perlu diperbaiki dan segala macamnya yang kedua Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan kegiatan konten kita mempresentasikan tulisan kita disitu nanti kita akan pastinya dapat feedback dari profesional-profesional yang mungkin bidang penelitiannya sejalan dengan bidang penelitian kita disitu juga nanti akan mendapat banyak masukan mengenai kualitas dari tulisan kita sendiri terus yang kedua hal penting lainnya terkait dengan bahasa Inggris ini tidak bisa dilewati tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Adit Pak Adiatna mengenai penggunaan atau memanfaatkan jasa proofreading atau language editing karena kita itu bukan penutup asli bahasa Inggris sebaik apapun bahasa Inggris kita atau setinggi berapapun story writing IELTS kita itu tidak bisa menjamin bahwa tulisan readable oleh masyarakat internasional atau mungkin jampang dibaca jampang dikonsumsi oleh sebab itu saya sangat menyarankan menggunakan jasa proofreading yang profesional yang dari orang native Inggris dan bidang keahlian atau disiplin ilmunya sama dengan kita Bapak Ibu bisa mencoba dengan membuka layanan editing dari berbagai software kenal seperti Xavier Springer Taylor & Francis atau misalnya kalau memang ini layanannya cukup mahal kalau misalnya budgetnya agak dibawah Bapak Ibu juga bisa menggunakan jasa proofreading lain banyak bertebaran di internet yang penting kita pintar-pintar menyeleksi yang mana yang benar-benar profesional dan bisa kita andalkan lalu selanjutnya terkait dengan pemilihan jurnal pada proses ini sangat penting untuk kita pahami bahwa setiap jurnal itu memiliki spesialisasi dan karakteristik tertentu yang ingin mereka terbitkan jadi sebelum berakhir dengan kekecewaan misalnya kita salah rumah salah jurnal ada baiknya kita mengecek terlebih dahulu jurnal mana yang ingin kita submit cara pertama mungkin menurut saya adalah melalui referensi tulisan kita dari referensi kita bisa melihat sebenarnya jurnal-jurnal mana yang paling banyak kita refer ini akan menjadi keuntungan kita karena otomatis pada saat kita merifer ke satu jurnal yang banyak maksudnya ada beberapa paper dari jurnal yang sama otomatis dapat kita asumuskan bahwa topiknya itu sama dengan topik tulisan kita nah yang kedua Bapak Ibu bisa menggunakan layanan jurnal finder atau suggestor dari publisher jurnal seperti di gambar di samping ini cara kerjanya sangat sederhana biasanya kita hanya diminta untuk copy paste judul tulisan kita abstractnya dan keywordnya pada website tersebut lalu nanti akan muncul daftar jurnal-jurnal yang kira-kira cocok dengan preferensi kita nanti tinggal kita sesuaikan yang mana yang cocok dengan preferensi kita namun tambahan lain selain pada publisher terkenal sebenarnya kalau misalnya kita ingin memplat-list tulisan kita pada suatu jurnal kalau misalnya itu dirasa asing ada baiknya kita mengecek lebih dahulu apakah jurnal tersebut jurnal beneran atau jurnal predatory karena akan sangat disayangkan kalau misalnya kita terjebak untuk mensubmit jurnal kita pada jurnal predatory mungkin langkah selanjutnya setelah kita menentukan jurnal apa yang ingin kita target yang kita mau submit paper kita adalah membaca seluruh ketentuan dan petunjuk penulisan oleh jurnal tersebut disini juga kadang kita kelewat dengan hal-hal kecil ini sangat penting karena biasa menjadi penilaian awal dari editor atau associate editor itu sendiri jangan sampai tulisan kita yang sudah bagus-bagus malah direjek hanya karena kita mencapai dokumen yang ketentuan penulisannya tidak sesuai dengan anjuran jurnalnya biasanya disini sebenarnya sederhana misalnya ukuran kertas margin fontnya struktur dari papernya terus bentuk citasi disini macam-macam ada yang kadang pakai EPA ada yang pakai Chicago terus ada yang pakai lain-lain lah pokoknya mereka bisa menentukan format citasi dan format referensi sesuai mau jurnal itu dan itu penting sekali untuk kita perhatikan sebelum mencapai paper kita pada jurnal tersebut kalau semuanya sudah dianggap berasa sesuai dan siap untuk disubmit ya silahkan mensubmit manuskrip kita pada jurnal tersebut pada tahap penting selanjutnya adalah review proses setelah kita mensubmit paper kita pada layanan submission jurnal maka manuskrip kita akan masuk ke meja editor istilahnya meja editor atau associate editor pada tahap ini akan dilakukan misalnya biasanya screening awal mengenai kualitas paper kita bersesuaian dengan topik jurnalnya dan berbagai macam pertimbangan lainnya jika lolos pada tahap ini maka manuskrip kita akan dikirimkan ke reviewer pastinya diundang dulu reviewer potensial ditawarkan apakah mereka bersedia lalu kemudian manuskrip kita dikirim kepada reviewer tersebut untuk dilakukan proses review namun jika gagal tidak lolos di screening awal oleh editor atau associate editor maka itu disebut death rejection dan mohon jangan berkesilkasi jika dirijak pada tahap ini saya pernah mengalami rejection itu kurang dari 24 jam dan mungkin hampir semua orang pernah mengalami yang namanya rejection terkait dengan timeline sebenarnya tidak ada jangka waktu pasti berapa lama suatu manuskrip itu berproses mulai dari disubmit hasil perbaikan acceptance publikasi online dan seterusnya namun Bapak Ibu bisa mengecek statistik jurnal-jurnal tersebut biasanya sebagian besar jurnal akan menginformasikan mengenai rata-rata waktu antara submit pertama kali atau submission keputusan awal editor atau associate editor hasil review dan acceptance jika jurnalnya tidak menyediakan informasi tersebut mohon harap bersabar tapi menurut saya kalau saya pribadi sih saya akan mencoba menanyakan status manuskrip saya setelah 3 bulan didiamkan itu pun dengan bahasa yang sangat topan nah gambar di samping ini contoh balas yang cepat setelah saya menanyakan status manuskrip saya setelah lebih dari 3 bulan atau 4 bulan taunya langsung di reject selanjutnya untuk proses selanjutnya jika hasil inisial review oleh editor dikirim balik ke kita nah untuk diperbaiki silahkan diperbaiki lalu disubmit ulang begitu juga jika editor mengirimkan hasil review oleh reviewer karena biasanya reviewer itu mengirimkan hasil reviewnya ke editor dulu terus editor mungkin nanti akan ngumpulin dari reviewer 1, 2, 3 dan seterusnya lalu dikirimkan ke kita untuk dilakukan perbaikan nah Bapak Ibu silahkan mengadres semua hal yang perlu diperbaiki pada manuskrip kita tersebut dan jangan lupa kalau saran saya membuat satu file saya seringnya membuat satu file semacam rangkuman yang menunjukkan tindak lanjut atas hasil review tersebut misalnya di review itu saya harus memperbaiki halaman berapa baris ke berapa nah nanti di kolom selanjutnya saya nulis saya sudah memperbaiki dan hasilnya di kolom halaman berapa kolom berapa itu untuk mempermudai editor untuk mengecil hasil revisi kita dan memungkinkan mempercepat proses acceptance paper kita intinya pada proses review proses ini hanya satu yaitu ya harus sabar mengikuti semua prosesnya nah terakhir terkait dengan sebelum paper kita atau artikel kita benar-benar diterbitkan secara online atau secara fisik kita hanya perlu mengikuti proses-proses akhir ini sesuai dengan email yang kita dapat atau informasi yang kita dapat pada akun submission kita silahkan dipantau terus emailnya biasanya akan dikirimkan email untuk mengikuti hal-hal tertentu dan tahap ini pada umumnya kita akan diminta untuk menandatangani persetujuan terkait hak cipta dan publikasi biasanya sih design terus disini kita akan ditanyakan apakah kita ingin memilih untuk mempublikasikan paper kita dalam bentuk open access atau bisa diakses bebas oleh orang-orang secara gratis atau tidak kalau kita memilih untuk diakses secara bebas oleh orang-orang maka kita biasanya diminta untuk membayar biaya tertentu antara mungkin jurnal internasional itu kisaran intinya lebih dari 10 juta sampai dengan mungkin kurang lebih 40 juta atau 50 jutaan namun kalau misalnya kita merasa itu terlalu mahal dan kita juga tidak merasa perlu untuk mempublikasikan dengan metode open access itu kita bisa memilihnya dengan metode biasa yang gratis dan sebelum mensubmit hasil editing yang terakhir tolong dicek kembali berulang-ulang karena disini kalau misalnya sudah dipublish itu akan sangat susah akan susah sebenarnya bukan sangat susah akan susah untuk melakukan perbaikan jadi saran saya dicek berulang-ulang apakah semua sudah benar dan jika sudah benar silahkan disubmit untuk disubmitkan secara online dan secara fisik dan poin terakhir terkait dengan kontribusi ke dunia akademik saat ini saya membaca-baca beberapa artikel jumlah reviewer itu saat ini semakin terbatas atau orang yang tercerah sukarela karena ini sepatnya volunteer yang sukarela ingin menjadi reviewer itu sudah sangat terbatas sehingga ketika misalnya editor itu meminta kita melakukan review terhadap suatu manuskrip Bapak Ibu bisa mengiakan untuk mencoba menjadi reviewer pada jurnal tersebut walaupun sebenarnya ini kita tidak dibayar untuk melakukan hal tersebut namun misalnya kalau Bapak Ibu merasa oh ya topik dari manuskrip ini agak sulit dan di luar dari kemantuan kita silahkan disampaikan secara baik kepada editor bahwa ini di luar wilayah ekspertise kita nah saya pikir itu saja bagian sharing tingkat saya terima kasih banyak perkenannya Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih pada Pak Alpian tadi ya berikut pengalaman beliau tentang bagaimana untuk melakukan publikasi ya jadi kuncinya sebetulnya sabar sebetulnya ya cuma sabar ini seringkali terkait dengan UKT ya atau dengan SPP lah seperti itu oke jadi kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit kami persilakan Bapak Ibu sekalian apabila ada yang ingin didiskusikan atau bertanya silahkan disini sudah hadir juga disini Pak Diatma Budiya dan juga Pak Alfian sedangkan Profsi tadi sudah beliau meninggalkan terlebih dahulu mungkin ada yang ingin ditanyakan silahkan Bapak Ibu sekalian nah ini penting bagi teman-teman semua atau Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang studi ya baik itu S1 S2 terlebih S3 seperti itu baik silahkan mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan nah ini saya bacakan di chat jadi ini apabila paper kita belum direspon lebih dari 3 bulan dan juga sudah kita tanyakan juga kepada editor apakah paper kita diterima atau tidak namun tidak ada respon nah ini apakah kita boleh tarik kembali atau mungkin kita coba masukkan paper yang lain nah mungkin sambil menunggu pertanyaan mungkin akan bisa dijawab pertama-tama mungkin oleh Budiya dulu mungkin sebagai editor silahkan Ibu baik terima kasih pertanyaannya yang tadi apa ya yang di paper kita belum direspon itu ya ya betul lebih dari 3 bulan nah ketik kalau ini ya sebenarnya ini agak mungkin agak agak ya tadi seperti yang saya dengar dari pembicara yang terakhir nah jadi terkadang kita juga perlu hati-hati gitu ya untuk beberapa editor jurnal mungkin temperamennya sedikit berbeda ketika ditanya malah direjek nah itu loh itu jadi mungkin kita perlu berhati-hati juga nah tadi juga kalau di kami mungkin kalau misalnya 3 bulan belum ada progres ya mungkin kami akan gak masalah ya misalnya ditanyakan kemudian kami akan merespon nah tapi kita juga perlu berhati-hati juga terkadang kita perlu sedikit lebih bersabar ya menunggu respon itu at least sampai 6 bulan ya untuk jurnal-jurnal tertentu yang memang indeksasinya bagus atau jurnal skopus seperti itu emang kadang waktunya itu perlu lebih lama gitu nah jadi mungkin lebih bagus jika bersabar dahulu menunggu keputusan gitu ya daripada terburu-buru untuk bertanya saya biasanya lebih cenderung untuk bersabar dulu baru kemudian bertanya mungkin seperti itu Bapak kadang-kadang soalnya nanti bisa kalau salah bisa malah reject itu bisa jadi juga terima kasih baik terima kasih Budiya Pak Adi Atma mungkin silahkan Pak untuk mengelapi pertanyaan pertama sambil menunggu pertanyaan yang lain iya nambah aja mungkin Pak Bayu kalau nunggu saya biasanya nunggu 3 bulan dulu ya Pak Bayu ya nunggu 3 bulan nanti setelah apa kalau 3 bulan nggak ada jawaban baru saya kasih email ya nanti tunggu lagi 3 bulan lagi nggak ada jawaban lagi email lagi terus kayak gitu sih ya jadi 3 bulan email lagi email lagi ini juga ada salah satu alumni kita Pak Bayu yang lagi submit udah mau investor ini sebentar lagi Pak Bayu ya belum dijawab juga belum ada jadi dia setiap 3 bulan dia email email terus ya apa boleh buat ya Ibu Bapak ya itu emang bagian dari proses yang makanya saya bilang tadi long road ya dan ini sangat penting untuk menjadi bagian dari timeline studi Ibu Bapak ya itu pandang Pak Bayu ya tambahan dari Pak ya baik terima kasih Pak Diatman nah ini mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain mungkin Pak Alpian apakah bisa menambahkan atau gimana Pak ya baik Pak sepertinya sudah dijawab sebelumnya cuman kalau tadi saya menyebutnya 3 bulan sebenarnya itu dari pengalaman pribadi sendiri dan biasanya sebenarnya jurnal itu menginformasikan di kita di statistik jurnalnya kayak semacam timeline dari first submission sampai dengan first decision itu kadang ada yang 100 hari ada yang 120 hari ada yang 200 hari jadi ya kita tinggal menyesuaikan dengan rata-rata waktu itu dan itu pun sebenarnya kan namanya rata-rata kita tidak tahu mungkin ada yang lebih dari itu nah kecuali kalau misalnya tidak ada timeline ya memang intinya sih disini harus sabar kalau misalnya 3 bulan ditanyakan tidak direpon ya ditanya lagi mungkin 3 bulan berikutnya atau mungkin berapa bulan berikutnya karena kalau didesak tiap 2 hari atau mungkin tiap minggu bisa-bisa malah dapat hasil yang negatif malah editornya kesel langsung direjek punya kita jadi intinya sih disini kita sesuaikan dulu dengan statistik di jurnalnya lalu kemudian kalau tidak ada statistik di situ ya kita harus nunggu setiap berapa bulan untuk menanyakan status manuskrip kita terima kasih baik terima kasih Pak Alpian ini saya mungkin pengalaman sedikit menambahkan sedikit pertanyaan tadi nah sebetulnya kalau 3 bulan itu masih sangat sebentar ya karena pengalaman saya dulu pernah menanyakan justru malah ditolak gitu nah jadi kalau pengalaman saya sendiri sebetulnya tidak pernah menanyakan ya karena pengalaman kalau menanyakan saya langsung ditolak itu yang pertama nah terus yang kedua mungkin kalau pengalaman saya sendiri memilihlah artikel yang bisa dikatakan sudah ada batasan waktunya nah jadi seperti Pak Alpian bilang tadi misalkan ada biasanya sekitar 200 harian lah kalau yang yang ya mungkin artikel yang baik seperti itu atau yang tinggi seperti itu tapi biasanya ada yang cepat juga dan seterusnya nah juga terkait tadi masalah biaya ya termasuk yang lainnya nah itu pun harus diperhatikan juga Bapak Ibu ya karena kita sebagai mahasiswa seringkali terkendala oleh masalah biaya ya atau harga pada saat kita melakukan publikasi nah jadi kalau pengalaman saya jangan ditanya ya kalau ditanya justru yang kita menunggu justru jadi bumerang lah buat kita dan juga pengalaman mungkin saya pernah kurang lebih sekitar satu tahun lebih ya itu sudah revisi lima kali ujung-ujungnya ditolak juga nah karena saya menanyakan sebetulnya tapi kalau tidak menanyakan kan mungkin bisa diterima tapi kan faktanya seperti itu oke baik nah terus ada pertanyaan yang kedua dari Bu Putu ya Bu Putu Krister Bu Putu nah disini apakah ada standar BAPU atau SOP yang resmi terhadap keberlanjutan manuskrip yang kita ajukan karena betul sekali terkait dengan masa studi dan juga biaya studi nah ini apakah ada kia-kia khususnya kira-kira memasukkannya ini penting bagi mahasiswa yang sudah deadline terkait dengan masalah studi termasuk masalah waktu terutama mungkin Bu Bia silakan mungkin akan menanggapi yang pertama silakan Bu nah ini masalah mahasiswa Silakan Bu terkait biaya tadi ya untuk APC Author Processing Charge nah itu tadi kalau kalau di kebijakan beberapa jurnal itu ada yang bisa meminta wafer atau beasiswa nah itu biasanya untuk mahasiswa yang mungkin wah saya mohon maaf tidak bisa meng-cover APC atau mungkin minta diskon atau scholarship itu sebenarnya memungkinkan di beberapa jurnal namun kita memang tidak men-state di di laman resminya karena ini peraturan dari DOAJ kami kan sudah men-state memang harganya sekian dan itu tidak bisa berubah begitu saja tapi kita ada kebijakan khusus dan mungkin beberapa jurnal mungkin ada kebijakan khusus seperti itu bisa nanti misalnya ditanyakan waktu mereka meminta mengirimkan invoice APC atau charge itu bisa ditanyakan apakah ada wafer untuk mahasiswa nah kalau kami wafer itu untuk mahasiswa yang mungkin menulis dengan tadi penulis asing supervisernya atau apa itu kami bisa memberikan wafer itu salah satu tips dari kami mungkin bisa dimanfaatkan atau mungkin pilih jurnal yang memang justru memberikan insentif ya itu juga bisa silahkan mungkin bisa mensubmit ke IGF seperti itu ada justru mulai diberikan insentif 2,5 juta nah seperti itu Bapak Bayu terima kasih baik terima kasih Ibu Diyah mungkin Pak Adi Atman yang sekarang sedang memimpin kira-kira lihatnya gimana bagaimana dalam hal ini terkait dengan biaya ya termasuk masa studi ini Pak karena pengalaman saya itu dulu pada saat S3 itu bayar SPP untuk menunggu diterima atau ditolak nah ini kiat-kiatnya gimana supaya tidak terjadi menunggu seperti itulah kurang lebihnya Pak Adi Atman silahkan Pak iya itu emang susah ya Pak karena saya suka ingatkan ke mahasiswa itu pokoknya kalau emang harus publis harus publis itu harus masuk kepada timeline dari awal Pak Bayu termasuk skenario terburuknya Pak Bayu jadi kalau misalnya ditolak dia mundur setahun atau apalah bulat-balik submit itu harus sudah masuk di timeline karena gak ada cara lain kan Pak Bayu kecuali tadi yang salah satu bu dia tawarkan yalah terkait APC itu bisa jadi ini tapi kalau kalian SPP urusannya karena agak beda itu urusannya dengan fakultas dan universitas masing-masing kalau memang bisa diberikan pengertian di sana sehingga SPP-nya mungkin gak usah ini misalnya karena situasinya menunggu artikel itu mungkin bisa dipertimbangkan tapi ya itu kan kembali ke fakultas dan universitas masing-masing tapi untuk dari itu saya sih selalu dari awal bilang pokoknya timeline paling penting aja Pak Bayu saya selalu SPP bilang itu secepat-cepatnya kalau beruntung itu 6 bulan paling cepat sesial-sialnya itu kan bisa setahun lebih sampai 2 tahunan jadi saya pikir skenario terburuk ini dan berbagai lama waktu publikasi segala macam itu sudah masuk di perencanaan dari awal kalau S3 mungkin lebih enak ya bikin timeline-nya karena kan waktunya lebih panjang yang sulit mungkin S1 S2 cuma mungkin kalau S2 S1 kayaknya gak ini ya gak wajib ya saya gak tau S2 kalau gak salah gak wajib juga Pak Bayu ya untuk publikasi internasional ya kalau terapan sebetulnya tidak wajib Pak tapi untuk yang sains itu wajib Pak minimal Sinta 3 Pak iya oke Sinta 3 ya nah itu mudah-mudahan karena dalam lingkup Indonesia misalnya kayak ada budiah ini mungkin bisa lebih enak komunikasinya gitu lebih enak berkomunikasinya kalau keluar kan itu agak beda lah gitu ya dijawabnya ya gak tau apa orangnya sudah gak dijawabnya waktunya kalau di Indonesia mudah-mudahan bisa komunikasilah dengan jurnalnya gitu itu Pak Bayu mungkin sedikit penambah tadi kan mungkin kalau dikaitkan dengan SPP jadi kelamaan itu memang kita harus riset dulu ya jurnal mana yang kira-kira cepat terbuka juga boleh seperti itu kalau takut kelamaan menunggu kalau Sinta 3 insya Allah gak terlalu lama sih kalau Sinta 2 mungkin agak lama sedikit oke baik terima kasih Pak Diatma Pak Budia nah mungkin saya sharing sedikit mungkin ya Bapak-Ibu Bapak-Ibu sekalian jadi kasus ini sebetulnya mungkin sama bagi saya saya pribadi karena disini di program kami pun sebetulnya paling tidak mahasiswa itu pada saat lulus itu harus harus sudah LOA seperti itu nah jadi kalau saya pribadi triknya bagaimana jadi triknya itu kebetulan disini misalkan ada beberapa jadi reviewer misalkan ya apakah di Sinta 3 Sinta 2 atau misalkan di Skopus nah jadi mahasiswanya saya arahkan ke yang menjadi apa menjadi reviewer disana nah jadi disini misalkan seringkali kita mahasiswa ada yang ingin cum laude ya karena salah satu cum laude itu untuk S2 itu adalah misalkan Sinta 2 misalkan seperti itu nah lalu saya arahkan ke ke publikasi manakah yang sekiranya itu bisa diprediksi paling tidak itu tidak lama lah seperti itu nah oleh karena itu kalau kami di Maggi 7 8 jadi kami menawarkan beberapa publik publisar ya atau untuk publikasi sehingga disini nanti mahasiswa itu tidak tidak kesulitan karena pengalaman saya saya pernah satu semester itu cuma nunggu reject atau accept ya hanya bayar UKT itu segitulah kurang lebihnya nah jadi untuk meminimalisikan masalah itu saya berusaha ke teman-teman mahasiswa itu untuk publikasi mungkin bisa diarahkan kira-kira ke publisher mana yang relatif waktunya tadi bisa tidak terlalu lama seperti itu tapi kalau bicara 3 bulan sebetulnya mungkin masih belum lama ya seperti itu jadi misalkan ke Butitis ke Jurnal Ekonomis di Pembangunan misalkan ya meskipun Sinta 2 itu susah ya kalau Sinta 2 itu tidak bisa kita prediksi tapi paling tidak kita sudah ada referensi kira-kira mahasiswa itu mau kemana karena ini masalah yang susah dijawab ya pertanyaannya tapi mudah nih supaya biaya studi masa studi tidak 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 jauh atau dalam hal ini supaya pas itu kira-kira kemana manusia kita ajukan itu mungkin ya Bapak-Ibu sekalian terus ke Pak Alpian apakah ada yang ingin disampaikan silahkan terkait dengan ini nih biaya studi ya silahkan Pak ini kebetulan ada saksi hidupnya silahkan Pak Alpian kalau dari saya sebenarnya apakah ada standar baku sebenarnya tidak ada standar baku mengenai ujung dari manuskrip kita itu karena cuma dua kemungkinan direjek atau diterima makanya perlu sangat penting tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Diatma Budiya perlu perencanaan kalau menurut saya sebenarnya semakin tinggi tingkat kualitas jurnalnya ya harus kita persiapkan lebih lama lagi mungkin kalau Q1 bisa sampai dua tahun atau setahun kalau misalnya di jurnal nasional juga Sinta 2 atau Sinta 1 ya harus tetap ada persiapan berbulan-bulan tidak bisa kita menyatakan bahwa oke kita submit paper kita hari ini kemungkinan bulan depan akan diterima belum tentu kemungkinan bulan depan ditolak juga ada jadi sangat penting untuk mempersiapkan segala halnya merencanakan sama kalau pengalaman saya kemarin jauh hari berbulan-bulan sebelumnya sebelum saya merencanakan untuk mendaftarkan penelitian saya atesis saya untuk sidang saya sudah mensubnet tulisan saya di jurnal jadi saya sudah memperkirakan kemungkinan kalau ini ditolak masih ada waktu lagi jadi kurang lebih seperti itu harus memang direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya terima kasih baik terima kasih Pak Alpia nah ini ada pertanyaan lagi terkait dari Pak Huta ya jadi saya akan bacakan aja jadi pengalaman saya publikasi di Sinta 2 memang butuhkan waktu bisa katakan mungkin tidak tidak sebentar nah jadi untuk teman-teman yang ngejar lulus S2 nah ini ini ada pilihan nih katanya daripada susah-susah yaudahlah pedagatari aja lah yang penting kan luluskan gitu ya biasanya ya nah ini gimana nih tipsnya nih jadi kalau ke predatory itu seperti apa dampaknya dan juga ya itu tadi karena ini terkait dengan timeline ya waktu nih nah ini gimana nih mungkin yang pertama dari Bu Titus gimana nih pengalaman-pengalaman atau tipsnya gimana Bu kalau saya baca dari Pak Huta ini justru jangan sampai malah ke jurnal predatory udah mahal gak faedah pula kayaknya Pak Huta ini tidak merekomendasikan untuk kesana atau mungkin lebih baik jurnal Sinta tetapi bagus gitu nah tentang jurnal Sinta itu dua kalau di kami sendiri sebenarnya ada kebijakan memang kalau sudah accepted itu kami akan keluarkan LOA dulu jadi nanti setelah itu ada perbaikan nah sehingga sebenarnya ini sudah kebijakan yang mempermudah mahasiswa supaya nanti misalnya yang keburu harus lulus sudah harus lulus bisa mendapatkan LOA-nya kan itu bisa disetorkan ke universitas ke kampus sebenarnya itu dari kami sudah ada kebijakan seperti itu jadi kami tahu bagaimana susahnya mungkin dosen atau mahasiswa untuk mendapatkan LOA itu jadi kita segerakan dulu baru nanti ada karena sudah garanti bahwa memang itu bagus gitu kan nah itu bisa nanti mempercepat seperti ini prosesnya yang kedua kalau Anda ingin cepat ya artikelnya memang harus berkualitas yang dimasukkan nah nanti berarti revisinya itu minor dan mungkin nanti akan lebih cepat juga publish kalau saya sih sarannya lebih di upgrade kualitasnya jadi bisa mempercepat acceptance ratenya itu tinggi mempercepat proses dan acceptance ratenya itu tinggi jadi lebih cepat mungkin itu saja terima kasih baik terima kasih ibu dia selanjutnya mungkin dari Pak Diatma mungkin terkait dengan predatory ini karena jujur aja bahwa mahasiswa ini seringkali karena terkait waktu ya yang penting publish lah nah cuman masalahnya yang kita submit atau yang kita tuju itu jurnalnya mungkin kurang baik lah dan tadi duit pun habis juga seperti itu nah ini Pak Diatma gimana nih itu Pak Bayu mungkin kembali ke apa yang sebelumnya saya sampaikan Pak Bayu ya khususnya kalau S3 berarti jadi si timeline itu dari awal memang harus sudah didesain itu Pak Bayu ya jadi kita gak boleh kaget lagi di saat oh harus publish gitu ya gak bisa tapi dari awal emang udah tahu oke saya bulan segini harus sudah mulai masuk papernya ancar-ancar nanti paling cepat keterima bulan segini kalau ketolak segini-gini jadi itu semua udah masuk ke timeline Pak Bayu ya tapi itu S3 karena S3 kan waktunya panjang kayak S1 waktunya lebih panjang yang agak tricky S2 memang Pak Bayu ya karena S2 itu super ngebut kan studinya itu kan emang sprint kalau saya lihatnya S1-S3 itu kan maraton ya S2 itu kan sprint jadi dia ya mungkin sama sih dari awal emang harus sudah didesain ya planningnya dan ya mungkin S2 itu berapa kalau di kita 2 tahun ya 2 tahun ya di MIT 2 tahun betul betul ya berarti paling telat mungkin semester kedua itu harus sudah masukin satu paper tuh jadinya semester kedua ya untuk antisipasi aja ya kan antisipasi penolakan ya gitu Pak Bayu atau review yang lama waktunya jadi saran saya itu sih Pak Bayu biar kita nanti gak usah di akhir-akhirnya jadi terlalu ini dengan predatory gitu ya akhirnya harus lari kesana jadi kan ini sudah disampaikan oleh apa Pak siapa tadi yang dari hukum bisnis namanya gak keluar itu kan bagus sekali bilang gak fayadah itu ya predatory itu cepet sih cepet iya tapi terus ini juga abadi disitu ya jadi itu kan kayaknya enggak lah gitu ya makanya saya pikir sih dari awal itu semuanya harus sudah sama-sama aware ya mulai dari tim prodinya maupun si mahasiswanya dan tentu pemimbingnya itu mungkin Pak Bayu baik terima kasih Pak Adi Atman nah ini mungkin saya jawab sedikit karena kebetulan saya dari prodinya ini sebetulnya challenge tersendiri nih Bapak Ibu ya jadi kalau di Magis Ekonomi Terapan karena kebetulan ada beasiswa yang 18 bulan dan mereka harus LOA pada saat mau sidang jadi saya itu berusaha bagaimana 18 bulan itu bisa selesai tapi di satu sisi artikelnya itu sudah ada gitu wah ini merupakan tantangan berat bagi saya bagi kami di MET tapi sekali lagi bahwa itu sebetulnya bisa dilakukan lah seperti itu jadi kalau saya boleh saran di sini betul ya daripada lama yaudah yang penting asal tapi jangan seperti itulah kurang lebihnya nah itu mungkin tugas kita atau tugas saya saya pribadi dari Kaprodi itu berusaha untuk menjalankan atau memuluskan lah teman-teman jangan sampai lewat dari misalkan kalau di kita ada 18 bulan misalkan seperti itu nah salah satu solusinya tadi seperti Bu Dia atau Pak Diatma atau mungkin kalau saya arahkan ke beberapa publisher ya yang pasti bukan predator tapi di satu sisi itu bisa memungkinkan untuk waktu itu bisa kita dalam hal ini optimalkan dan yang pasti kata kuncinya adalah planning seperti itu oleh karena itu kalau di mata kuliah itu biasanya harapannya metodologi pelitian itu di semester satu lah seperti itu ya harapannya supaya bisa publikasi ya meskipun faktanya itu berat juga lah seperti itu tapi paling tidak bahwa daripada ke predator ya kita sudah habis duit ya segala macam yang lebih baik kita yang yang berkualitas lah seperti itu oleh karena itu kami kenalkan di sini salah satu tujuannya sebetulnya ke teman-teman ini dari editor seperti apa pengalaman dari mahasiswa itu untuk mempermudah teman-teman terutama di level S2 ya yang tantangannya bisa katakan sangat berat lah seperti itu karena waktu terbatas dan juga terkait dengan masalah beasiswa biasanya seperti itu oke nah terus mungkin ada ada pertanyaan lagi di sini nah ini ke Pak Huta lagi ya nah ini banyak pertanyaan ya kayaknya ini sudah hadir lain juga di mahasiswanya oke jadi beliau itu dari Pakultas Hukum di sini di Jurnal Hukum gak semua jadwal publikasi itu bisa masuk karena ada topik-topik yang berpublikasi misalkan jadwal Juni misalkan untuk administrasi negara dan seterusnya nah ini kira-kira gimana nih kalau ya itu tadi ya kalau terkait publikasi kita tidak bisa prediksi tapi kalau terkait dengan waktu studi ya kita bisa prediksi lah itu jadi itu sebenarnya sudah bisa sudah didawab ya tadi oleh oleh beberapa darah sumber mungkin dari Bapak Ibu sekalian kita punya waktu kurang lebih sekitar tiga menit lagi ada yang ingin disampaikan bagi Bapak Ibu sekalian nah ini yang terakhir mungkin ya dari Pak Budi Indrawan ya nah ini mohon izin mau bertanya ada di dalam peraturan Menteri Ristek TV bahwa Jurnal Internasional berkualitas bereputasi harus penulisnya berasal dari negara lain minimal dua negara jika artikel kita diterima di Skopus tanpa adanya penulis dari negara luar apakah jurnal kita termasuk kategori tidak berkualitas atau gimana nih nah ini mungkin bisa didawab yang pertama dari Ibu Dia silahkan Ibu mungkin saya belum ini ya peraturannya itu apa betul seperti itu mungkin perlu di cross-check lagi tapi kemarin beberapa ini ya beberapa kolega saya yang memang mengajukan profesor itu memang kami punya komitmen lah ya untuk kemudian supaya nanti poinnya itu misalnya tidak ada ganjalan ya di depan terkait penulis koautor dan lain-lain itu memang juga akan lebih baik kita memasukkan penulis asing tapi kemarin kolega saya yang juga di peraturan PAK beliau tidak menulis dengan orang asing pun dinilai bagus juga gitu sehingga mungkin perlu kita cek kembali re-check kembali tentang peraturan tersebut nah tapi memang lebih amannya kalau ingin berkualitas dari sisi ini ya karena bahasa ya artinya bahasa Inggris ketika kita kemudian menulis jurnal dalam bahasa Inggris dan kita koautor dengan metif gitu ya dan beliau tahu betul mengenai bagaimana research method memang ini lebih akan meningkatkan kualitas dari tulisan kita gitu ya mungkin prefer seperti itu untuk kemanfaatan benefit yang lebih lebih banyak begitu nah mungkin kalau saya seperti itu Pak terima kasih moga Pak Adhiyatma baik terima kasih Pak Adhiyatma silahkan mungkin ada sedikit penjelasan silahkan Pak Pak Bayu ya setuju dengan Budia mungkin perlu dicek lagi ya itu kalimannya seperti apa Pak Bayu saya sendiri baru dengar sih ya tapi ya kami juga waktu itu pernah pengalaman timnya Indonesia semua Alhamdulillah dapatnya di kisah itu yang top tier ya waktu itu jadi gak mungkin kan jurnalnya gak berkualitas gitu ya jadi kayaknya mungkin-mungkin sih aturannya itu perlu dicek lagi ya apakah emang saklek seperti itu harus ini karena buat saya kalau benar kayak gitu agak aneh juga ya terus apa relevansinya gitu kan seolah-olah jadi kalau Indonesia semua penulisnya gak berkualitas gitu ya si artikel ya enggak lah gitu ya itu kan gak mungkin lah bisa seolah-olah diremehkan gitu ya mungkin harus dicek lagi sih ininya ya apakah benar seperti itu maknanya atau ada ketentuan lainnya gitu itu mungkin Pak Bayu baik terima kasih pada Pak Adyatma tadi kurang lebihnya sudah jelas ya Pak Budi ya jadi harus dicek lagi aturannya apakah memang seperti itu karena saya pun sebetulnya kemarin nulis sendiri aja itu gak apa-apa ya asal kuat waktu aja ya waktu dan matian lamanya itu yang perlu diperhatikan nah jadi itu sebetulnya harus dicek lagi apakah sudah betul aturannya seperti itu atau justru mungkin nanti harus diperhatikan kembali baik Bapak Ibu sekalian karena waktunya sudah selesai Bapak Ibu sekalian jadi disini kami terima kasih jadi intinya kesimpulannya bahwa strategi untuk publikasi ini yang berasal dari tugas tugas Bapak Ibu sekalian ini sangat penting ya baik itu skripsi tesis termasuk magister apa termasuk disertasi seperti itu nah jadi mungkin kalau dari saya pribadi kata kuncinya adalah yang pertama planning ya Bapak Ibu ya jadi jangan sampai oke pengalaman saya itu terjadi ke Bapak Ibu nih saya itu menunggu satu semester hanya untuk diterima atau ditolak sedangkan SPP tetap harus dibayar lah itu kurang lebihnya jadi oleh karena itu strategi inilah yang perlu diperhatikan pada saat Bapak Ibu nanti publikasi terlebih apabila kendalanya adalah waktu seperti itu dan juga kami terima kasih kepada para narasumba disini Bu Dia titis PhD terima kasih Ibu yang sudah bergabung dan join bersama kami dan memberikan beberapa tipsnya termasuk jadi Bapak Ibu sekalian kalau ingin submit bisa dicoba ya regionalnya yang punya Budiah nih saya yakin apakah ditolak atau diterima nah itu tergantung dari apa dari teman-teman di WMI seperti itu dan juga terima kasih pada Pak Jatma yang sudah memberikan beberapa tips juga masukkan ya terkait dengan bagaimana menulis judul dan seterusnya tadi ya itu sangat menarik dan juga bisa diberikan mungkin sebagai panduan Bapak Ibu sekalian terutama yang sedang menulis tugas akhir dan yang terakhir terima kasih kepada Pak Alpian yang sudah direpotkan ya karena beliau ini sebetulnya sedang kerja lapangan di Kalimantan ya jadi saya coba supaya bisa sharing lah seperti itu karena sekali lagi bahwa webinar tentang publikasi itu sebetulnya sudah banyak tapi yang menariknya adalah bagaimana strategi dan juga sharing season-nya yang kita ambil seperti itu terima kasih pada Pak Alpian dan juga pada Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah bergabung dengan webinar hari ini nah untuk selanjutnya kami kembalikan ke MC silakan pada Pak Budi untuk waktunya silakan Pak ya terima kasih kepada Pak Bayu Karisma dan Pak Mata Subar yang telah mengisi acara sangat bermanfaat banget sekali Bapak Ibu webinar hari ini jadi kita bisa tahu bagaimana kiat-kiat untuk atau tips-tips supaya kita bisa menulis publis di jurnal internasional atau bereputasi tanpa memperpanjang waktu karena menekati waktu selatjumat demikian webinar yang dilaksanakan pada hari ini kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Lekan Ketua Penyelenggara Kaprodi Magistra Ekonomi Terapan kepada Bapak Dr. Adhi Atma Ibu Dr. Diatitis dan Palfian Masagoni semoga webinar ini bisa memberikan ilmu dan manfaat kepada kita semua mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan terakhir izinkan foto dulu untuk mengambil dokumentasi terakhir mohon dinyalakan untuk kameranya Bapak Ibu semua kita mulai dari slide yang pertama mohon dinyalakan kameranya Bapak Ibu kemudian slide yang kedua ini slide yang kedua kemudian slide yang ketiga Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensia sudah ada di kolom chat supaya nanti bisa dikirim melalui email Bapak Ibu semua slide keempat kemudian slide kelima slide ke enam ini ada slide ke tujuh kemudian ini ada slide ke delapan terakhir mewakili panitian berdugas dan mengucapkan terima kasih webinar ini tutup untuk hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih semua terima kasih Bapak Ibu terima kasih Pak Bayu terima kasih sama-sama mudah-mudahan berjalan terima kasih Bapak Ibu Ibili Bapak Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu